PANEN YANG BAGUS Li Qingxian bersiul, tetapi dia segera menganggapnya merepotkan, karena tidak ada gunung di dekatnya yang bisa dia sembunyikan. Bahkan jika dia pergi sedikit lebih jauh, efek gravitasinya hanya akan sedikit lebih lemah. Namun, medan magnet iblis bumi sangat sulit untuk diatasi. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, ia dapat membubarkan sedikit daemon ki. Jika dia mendekat, bukankah efeknya akan lebih besar? Huh, sepertinya aku hanya bisa melakukannya pelan-pelan saja. Bahkan jika itu demi tanah hidup di sembilan surga, dia tidak bisa menyerah sekarang. Dia baru saja akan membiarkan Gu Yanying terbang ke gunung terdekat. Luo Hou Xiaoming berkata, berapa lama kamu akan melakukan ini? Apakah kamu benar-benar ingin menunggu para binatang pemakan kekosongan menelan kita semua? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyerah begitu saja bukan? Li Qingxian dapat dengan jelas merasakan bahwa tanah hidup dari sembilan surga yang memanggilnya mungkin hanyalah ilusi. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Tanah hidup dari sembilan surga ini akan sangat bermanfaat bagi transformasi setan sapi. Dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Ini, Luo Hou Xiaoming menyerahkan karung kosmos kepada Li Qingxian. Li Qingxian mengambil kosmos sak dan berkata dengan terkejut, Untukku. Enyahlah, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Haha, remeh sekali. Li Qingxian menyuntikkan demoniki dan dapat segera mengendalikan kosmos sak. Jelas sekali, Luo Hou Xiaominglah yang membuat segalanya lebih mudah baginya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia agak terharu. Hanya dengan kepercayaan seperti itu dia dapat memenuhi kata-kata, Kita berada di perahu yang sama. Izinkan saya mengajari Anda cara menggunakannya. Luo Hou Xiaoming berkata perlahan. Li Qingxian mengangguk sambil mendengarkan. Kosmos sak ini adalah senjata ilahi. Itu jelas tidak sesederhana cincin sumeru yang ditingkatkan. Itu seperti dunia kecilnya sendiri. Dia melemparkan kosmos sak tinggi-tinggi, dan karung itu dengan cepat mengembang di udara. Dalam sekejap mata, lebarnya ratusan Li. Dan ini karena kekuatan Li Qingxian yang terbatas. Kalau tidak, bisa jadi lebih besar lagi. Tidak ada cara untuk mengetahui di mana batasannya. Buka! Sambil berteriak, Li Qingxian membuka kantong kiankunnya lebar-lebar seperti pria dengan perut buncit yang membuka mulutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan angin astral yang memenuhi langit bertiup kencang dengan suara siulan. Gumpalan sum-sum angin astral surgawi memasuki sakunya. Namun, medan magnet bumi yang jahat tidak terpengaruh sama sekali. Mereka terus bergerak secara acak di ruang hampa. Sifat mereka benar-benar berbeda dari sum-sum angin astral surgawi. Mereka tampak seperti benda padat, tapi sama sekali tidak terpengaruh oleh angin astral. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya seperti sambaran petir berbentuk bola. Luo Hou Xiaoming berkata, Gunakan gravitasimu. Aku tahu. Li Qingxian membuka tangannya. Mengaktifkan medan kekuatan bumi, dia mengunci medan magnet jahat bumi satu per satu. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Meskipun kekuatan magnetik bumi yang jahat tertarik, mereka jelas lebih enggan meninggalkan gunung kecil itu. Begitu saja, mereka menemui jalan buntu. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menepi. Li Qingxian memejamkan mata dan merasakan keberadaan gunung kecil itu. Dalam kehampaan yang dingin dan kosong, ada semacam kehangatan keibuan. Dia berkata pelan, Tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Gravitasi kuat yang dilepaskan oleh gunung kecil itu tiba-tiba melemah, sementara medan kekuatan bumi Li Qingxian terus bertambah kuat. Seketika, medan magnet bumi yang jahat itu melesat seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Mereka semua jatuh ke dalam kantong Qian Kun. Tali merahnya mengencang, dan mulut kantongnya tertutup rapat. Perlahan-lahan menyusut dan jatuh ke tangan Li Qingxian lagi. Kantong itu menonjol seperti berisi angin, dan Li Qingxian menyerahkannya kepada Luo Hou Xiaoming. Tampaknya itu hanya sebuah kantong uang biasa dengan beberapa batangan perak di dalamnya. Luo Hou Xiaoming mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dia kemudian menggantungkannya di pinggangnya, tampak setenang biasanya. Kekosongan telah dibersihkan, tetapi sejumlah besar pecahan dunia masih melayang di udara. Tempat tersebut jauh lebih padat dibandingkan tempat lain yang pernah mereka lalui sejauh ini. Kecuali Kun Peng menyusutkan tubuhnya lebih jauh lagi, dia tetap tidak akan bisa mendekati gunung kecil itu. Li Qingxian mencobanya. Meskipun medan kekuatan bumi juga dapat mempengaruhi pecahan dunia, ia bahkan tidak dapat menyimpannya di kantong kiankun, karena sifat dari pecahan dunia pasti tidak lebih lemah dari kantong kiankun, dan bahkan mungkin lebih lemah. Lebih bertenaga. Namun, tidak perlu merasa kasihan. Mengumpulkan begitu banyak sum-sum angin surgawi dan medan magnet jahat bumi sudah merupakan hasil panen yang luar biasa untuk perjalanan ini. Tapi yang terbaik selalu ada di akhir. Tanah hidup sembilan surga, aku datang. Li Qingxian melebarkan sayap poeniksenya dan berkata kepada Luo Hou Xiaoming, pinjamkan aku angin. Luo Hou Xiaoming membuka lubang kecil di kantong kiankun, dan hembusan angin kencang bertiup. Sayap angin Li Qingxian terbentang ribuan meter, dan dia terbang bersama angin. Tidak ada perlawanan dalam kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat. Dia mengaktifkan Earth Force Field, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Di saat yang sama, dia terus mengubah bentuk tubuhnya, menghindari pecahan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu cepat dengan kekuatannya sendiri, dan dia agak bisa memahami pengejaran Gu Yanying. Namun, yang dia dambakan bukanlah langit, dan dia semakin membenci kesunyian kehampaan. Merasakan panggilan bumi, ia seperti anak kecil yang melemparkan dirinya ke pelukan ibunya, terbang menuju gunung kecil. Luo Hou Xiaoming berkata, dia tidak akan menabrak gunung dan mati, kan? Gu Yanying berkata, menurutku tidak. Dari sudut pandang mereka, Li Qingxian praktis menabrak gunung kecil. Hanya ketika dia berada dalam jarak 100 mil, dia tiba-tiba melebarkan sayapnya dan mengubah posisinya, tetapi kecepatannya masih sangat cepat. Saat dia hendak menabrak gunung, dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Gunung kecil itu runtuh tanpa suara, dan Li Qingxian masuk jauh ke dalam perut gunung melalui celah-celah. Ketika dia sampai di tengah, dia akhirnya melihat sembilan surga hidup tanah yang legendaris. Benar saja, seperti yang dikatakan Luo Hou Xiaoming, tidak ada yang istimewa sama sekali. Itu tampak seperti sebidang tanah berwarna kuning kecoklatan yang sangat biasa. Itu tidak mengeluarkan ki spiritual sama sekali, apalagi bersinar. Apalagi ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Namun, dalam hati Li Qingxian, sebidang kecil tanah bahkan lebih luas dan lebih berat daripada jutaan gunung. Hanya ketika bebatuan yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk, barulah mereka bisa disebut gunung. Hanya ketika tanah tak berujung diendapkan bersama-sama barulah mereka bisa disebut bumi. Namun, di sebidang tanah kecil, setiap gundukan bagaikan gunung, dan setiap depresi bagaikan jurang maut. Tampaknya itulah asal-usul dan simbol dari kata, bumi. Tidak peduli kapan, di mana, seberapa besar atau kecilnya, hal itu tidak akan mempengaruhi esensinya sama sekali. Li Qingxian perlahan mengulurkan tangannya, mendekati tanah hidup di sembilan surga. Sosok saudara sapi tiba-tiba muncul di kepalanya, dan pemandangan di depannya berubah. Dari saat dia pertama kali berlatih teknik tinju di desa Keracing Oks hingga berbagai pengalaman budidaya setelahnya, lapisan pertama, lapisan kedua. Hingga lapisan kelima dari iblis sapi, dia melewati setiap kemampuan transformasi iblis sapi. Dalam sekejap, dia benar-benar merasa telah menguasai semuanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan tegas, kekuatan besar iblis kerbau tenggelam dalam lumpur. Lapisan ke-6 transformasi iblis sapi tidak lagi menjadi penghalang baginya. Faktanya, dia bisa menerobos sekarang dan mendapatkan kekuatan iblis sapi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Dia tidak pernah mengira hanya dengan melihat tanah hidup di sembilan surga akan memberinya banyak manfaat. Itu seperti penyuruh yang memperoleh kekuatan akhir kehancuran. Kekuatan akhir kehancuran sangat luas dan tidak terbatas, jadi bagaimana bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan tanah hidup dari sembilan surga. Dunia yang tidak lebih kecil dari sembilan provinsi hanya memiliki sebagian kecil dari tanah hidup di sembilan surga, dan bahkan mungkin tidak ada. Seberapa berharga dan langkakah itu? 1252. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tanah kehidupan sembilan surga dengan erat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan itu tidak memenuhi tubuhnya dan membuatnya merasa ingin meledak. Sebaliknya, itu tidak terbatas dan tebal, membungkusnya dengan lembut di dalamnya. Tanah kehidupan di sembilan surga tidak perlu dimurnikan, juga tidak bisa dimurnikan. Jika dia ingin menggunakannya, kekuatan itu akan digunakan olehnya. Jika dia tidak ingin menggunakannya, kekuatannya akan tetap ada. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu spiritual manapun akan habis, tetapi kekuatannya tidak ada habisnya. Gu Yanying menatap gunung kecil itu. Meskipun Kunpeng memiliki penglihatan yang sangat kuat, ia masih sekecil sebutir pasir dari jarak ribuan mil. Dia dengan cemas berkata, Ming kecil, kenapa dia belum keluar? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Luohou Xiaoming berkata dengan penuh arti, kamu sangat peduli padanya. Ya, Gu Yanying tersenyum, tidak berusaha menyembunyikannya. Hati-hati jangan sampai merusak hati daoismu karena perasaan pribadimu. Terima kasih sudah mengingatkan, saya sudah berhati-hati dalam mengendalikan diri. Namun, jika hati tau saya kuat, meskipun itu hanya perasaan pribadi kecil, saya masih kurang. Saya harap saya bisa menjadi seperti dia di masa depan. Gu Yanying tersenyum. Itu benar. Aku benar-benar penasaran siapa yang mengajari orang itu. Luohou Xiaoming memikirkan tentang Li Qingxian. Orang itu penuh dengan perasaan pribadi. Dia tidak pernah melihat perasaan apapun sebagai hambatan. Kadang-kadang, dia bahkan begitu optimis hingga hampir naif. Namun, dia masih mampu maju dengan berani. Dia tidak terlalu pintar, tapi dia bisa melihat semuanya. Luohou Xiaoming tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, ada satu pengecualian. Perjalanan mereka saat ini terlalu pribadi, dan mereka tidak bisa melepaskannya. Dia tidak tahu pesona apa yang dimiliki Little N. Dia mampu membuat orang sepertinya tidak bisa melupakannya. Saya pikir itu pasti seseorang dari atas sembilan surga. Gu Yanying merasa bahwa wawasannya telah berkembang pesat selama puluhan tahun bergaul dengan Li Qingxian dan Luohou Xiaoming. Dia tidak lagi terbatas pada sembilan negara kecil. Identitasnya sebagai putri dewa elang bahkan tidak layak untuk disebutkan. Luohou Xiaoming bercanda, kebetulan jika dia mati, kita tidak perlu pergi ke sembilan negara. Tidak, aku masih harus kembali ke sembilan negara. Gu Yanying bertekad, apakah itu karena janjinya atau karena perasaan pribadinya? Tujuan perjalanan ini tidak akan berubah. Setidaknya biarkan dia beristirahat dengan tenang. Baiklah kalau begitu, mari kita mendoakan rekan Daoi Sli panjang umur. Luohou Xiaoming mengangkat bahunya, tapi ini juga sesuai ekspektasinya. Jika dia tidak memiliki sedikit kegigihan, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berada di tim yang sama dengannya? Lihat, dia keluar. Dia tampaknya sangat senang. Sosok Li Qingxian melompat keluar dari celah gunung kecil dan berdiri di sana, meraung di dalam hatinya, kalian berdua bajingan. Apakah kamu sudah selesai? Kalian yang mati? Kalian yang bisa beristirahat dengan tenang? Kalian yang bisa hidup sampai usia 100 tahun? Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, pikiran mereka tetap terhubung, dan mereka bahkan dapat merasakan emosi yang kuat di dalam hati mereka. Kalau tidak, bagaimana Gu Yanying bisa melihat apakah ekspresi Li Qingxian senang atau tidak dari jarak sejauh itu? Gu Yanying berkata, Hah, bagaimana dengan tanah kehidupan sembilan surga? Apakah ini menakjubkan seperti yang dikatakan legenda? Meskipun tanah kehidupan dari sembilan surga memiliki banyak kegunaan yang menakjubkan, namun tidak semudah itu untuk menggunakannya. Kata Luo Hou Xiao Ming, semakin dekat suatu kekuatan dengan asalnya, semakin sulit untuk menggunakannya. Ini adalah hal yang masuk akal di dunia. Huff, sebaiknya kalian perhatikan baik-baik. Li Qingxian merentangkan kakinya, tangan kirinya dipinggang, dan tangan kanannya dengan erat menggenggam tanah kehidupan sembilan surga. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dengan sekuat tenaga, sambil berteriak dalam hatinya, Tolong berikan aku kekuatan, aku adalah Qingxian. Kekuatan tak berbentuk dan kuat langsung menyebar di kehampaan. Gunung-gunung bergetar, belum lagi meteorit kecilnya. Bahkan pecahan dunia mulai bergerak, berkumpul menuju telapak tangannya. Awalnya, meskipun pecahan dunia juga ditarik oleh gravitasi, efeknya jauh lebih lemah. Dalam sekejap, telapak tangannya seolah menjadi pusat alam semesta yang hampa. Bahkan Kunpeng harus mengepakkan sayapnya untuk melawan gaya gravitasi ini. Ini. Gu Yanying tidak hanya terdiam, bahkan Luo Hou Xiao Ming pun tercengang. Bagaimana ini masih menjadi raja monster? Mungkinkah kegunaan terbesar dari tanah kehidupan di sembilan surga adalah untuk memberikan kekuatan? Itu tidak digunakan untuk membangun surga atau semacamnya. Tidak, itu tidak mungkin. Asal-muasal dunia tidak memiliki kemauan sama sekali, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk memberikan kepada dunia. Kekuatan, ini pastinya. Dia cuma teriak-teriak biasa saja, jangan dianggap serius, kata Gu Yanying. Emosi Lil, Ming, terlalu kuat, bahkan dia bisa mendengarnya. Dia telah mengenal Li Qing Shan selama bertahun-tahun, jadi dia memahami dengan jelas gayanya. Baik. Luo Hou Xiao Ming tidak bisa menahan senyum pahit. Mungkin dialah satu-satunya yang bisa menggunakan kekuatan tanah kehidupan sembilan surga dengan cara yang begitu sederhana dan kejam. Mungkin tanah kehidupan sembilan surga telah disiapkan untuknya. Kekuatannya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dia belum pernah mendengar tentang seorang kultifator dengan tiga kesengsaraan surgawi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan dia, anak Baptiste Loho, tidak memiliki metode seperti itu di masa lalu. Tapi apa yang dia coba lakukan? Gaya gravitasi tak berujung menarik segala sesuatu yang ada di kehampaan, entah itu Stellar Wind Marrow, Earth Viendish Magnetic Force, jutaan gunung, atau pecahan dunia. Kenapa tidak tanya saja padanya? Hai, Qing Shan, kami telah menyaksikan kekuatanmu. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita sekarang. Gu Yanying berseru dalam benaknya. Dia bersembunyi di balik gunung besar untuk menahan hujan meteor yang dahsyat. Heh, ini baru permulaan. Li Qing Shan tidak hanya mencoba memamerkan kekuatannya. Ketika meteor pertama terbang di depannya, dia berkata dengan suara yang dalam, bunga di cermin, bulan di air, nyata sekaligus ilusi. Di bawah kakinya, permukaan air seperti cermin langsung meluas hingga ribuan mil. Meteor itu jatuh ke dalamnya, menimbulkan riak sebelum menghilang. Pada saat yang sama, di dunia kecil, sebuah meteor melesat melintasi langit. Gesekan dengan udara menyebabkan percikan api, menyebabkan semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Di kuil kekosongan misterius, Li Guinyan berdiri dan pergi ke halaman. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Apakah itu meteor biasa atau bintang fin? Bunga di cermin tidak hanya dapat membuat klon, tetapi juga dapat mentransfer item antara tubuh utama dan klon. Namun, saat klon menjadi semakin tidak berguna, kemampuan ini menjadi tidak berguna. Baru setelah klon tersebut menjadi dewa, klon tersebut akhirnya diaktifkan kembali dan digunakan untuk mentransfer kekuatan spiritual. Semua orang di dunia kecil yang melihat ke langit malam tercengang. Karena sebelum meteor pertama mendarat, ratusan, puluhan ribu, ratusan ribu meteor terbang bersamaan, menenggelamkan sungai asli bintang dan memenuhi seluruh langit malam. Pemandangan yang luar biasa dan mulia ini seperti mimpi. Seolah-olah mereka kembali ke 10 tahun yang lalu, ketika Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Di atas kota Hua, Li Feng Shian menyaksikan dengan bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, ayah kerajaan, apakah itu kamu? Di atas pohon besar, Li Yuanfei menggaruk kepalanya, apa yang sedang dilakukan orang tua itu sekarang? Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat keributan sebesar itu? Di gunung salju besar di wilayah utara, Sue Bing berpakaian putih. Tangannya kosong dan dia tidak memegang pedang. Dia dikelilingi oleh aliran air saat dia bertarung melawan petir kesengsaraan. Dia terus-menerus dikalahkan dan dipulihkan, menampilkan jalan kelembutan air sepenuhnya. Terkadang, dia membeku menjadi es. Sebagai ketua aula di aula gunung salju, dia harus bertanggung jawab atas banyak hal. Berbeda dengan yang Miaozen, dia tidak mengejar dao dengan sepenuh hati, sehingga kecepatan kultifasinya jauh lebih lambat. Namun, setelah akumulasi bertahun-tahun, dia akhirnya mencapai langkah ini. Dia telah sepenuhnya menguasai metode kikondensasi air Gui dan menambahkan perubahannya sendiri ke dalamnya. Kali ini, dia memiliki peluang 60% untuk melewati kesengsaraan surgawi dan naik. Kemungkinannya hanya 60%. Di mata manusia, dia sudah tua. Meskipun dia memiliki teknik untuk mempertahankan masa mudanya, sudah ada banyak rambut putih di kepalanya. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia bahkan tidak akan memiliki peluang sukses sebesar 60%. Dia tidak bisa tidak iri pada Husianer. Meskipun kecepatan kultifasinya tidak cepat dan dia belum naik, umurnya yang panjang bukanlah sesuatu yang dimiliki Husian. Eh bisa dibandingkan dengan perubahan di langit dan bumi juga menyebabkan perhatiannya sedikit terganggu. Dia merasa kesengsaraan surgawi tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia fokus untuk melewati kesengsaraan surgawi. Gu Yanying berkata dengan terkejut, dia ingin menjadi binatang penelan kekosongan. Luo Ho Xiaoming mengerutkan kening dan berkata, semuanya baik-baik saja, tetapi fragment dunia tidak semudah itu untuk ditangani. Tahukah kamu berapa banyak kekuatan magis yang dia miliki? Bukankah Raja Iblis hanya mempunyai empat kekuatan magis? Gu Yanying mengulurkan tangannya dan berkata, jika kamu, Putra Tuhan, tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu. Pada saat ini, fragment dunia pertama akhirnya dibawa ke Li Qing Shan. Ekspresinya juga menjadi serius. Dia tidak akan mengadakan pertunjukan kembang api di dunia kecil. Inti masalahnya adalah fragment dunia ini. Bisakah ia melewati penghalang ruang angkasa yang jauh dan memindahkan fragment dunia kembali ke dunia kecil? Ketika fragment dunia mendarat di gambar cermin air, hal itu segera menimbulkan riak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak langsung tenggelam ke dalam gambar cermin air seperti meteor. Sebaliknya, ia malah terjebak di sana, menghadirkan pemandangan yang aneh. Separuhnya berada di luar angkasa, sedangkan separuhnya lagi berada di dunia kecil. Jadi benar-benar tidak berhasil, tapi itu bukan hal yang mustahil. Hanya saja transformasi penyuruhku masih terlalu lemah. 1253 Tapi pada saat ini, hisapan yang luar biasa muncul di dunia miniatur, menelan pecahan itu dalam sekali teguk. Bahkan Li Qing Shan, yang telah menjadi dewa dunia, gagal merasakannya. Ini adalah keinginan naluriah dari dunia, sama seperti betapapun cerdasnya seseorang, sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri. Tubuh mereka tidak bisa berbohong. Li Qing Shan baru saja menjadi dewa dunia baru-baru ini, dan dia telah menggunakan tipuan untuk menyusup ke dalam kehendak dunia. Meskipun miniatur dunia adalah tubuh Li Qing Shan, dia seperti sayur. Meskipun hanya dia yang sadar, dia bahkan tidak bisa mengendalikan gerakan jari kelingkingnya. Jika tidak, tidak akan semudah membuat badai salju membesar atau menulis di langit dengan awan. Itu bisa memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Fragmen dunia sepenuhnya jatuh ke dalam dunia mini dan segera dimakan dan dicerna. Hukum dunia segera berubah sedikit dan mempengaruhi seluruh dunia. Setelah itu, ia mengembangkan hasrat yang lebih kuat lagi. Itu bahkan lebih jelas dibandingkan saat ia melahap kuali provinsi kabut. Kuali provinsi kabut hanya diringkas dari hukum dunia, sedangkan pecahan dunia adalah hukum dunia itu sendiri, dan beberapa tingkat lebih tinggi dari dunia mini. Itu pada dasarnya adalah makanan terbaik. Hasilnya, dibawah kerja sama dunia miniatur, ketika pecahan kedua jatuh ke dalam gambar cermin air, pada dasarnya ia diserap tanpa penundaan sama sekali, menjadi makanan lezat bagi dunia miniatur. Li Qingxian telah merencanakannya sejak lama. Jika dia bisa mengirimkan pecahan dunia ini ke dunia miniaturnya, itu akan membantu pertumbuhan dunia miniatur. Mungkin itu akan memberinya lebih banyak ki spiritual, dan dalam jangka panjang, nilai sebuah dunia tidak akan pernah bisa diremehkan. Saat pecahan-pecahan itu jatuh ke dunia miniatur, Li Qingxian merasakan keinginannya berkembang pesat. Dulu, dia harus berpindah-pindah tempat untuk mengamati segala sesuatu di dunia, namun kini, pandangannya menjadi semakin luas dan dalam. Rasanya seperti sayuran akhirnya bisa menggerakkan satu jari pun, dan seluruh dunia meresponsnya. Di masa lalu, dia hanyalah seorang pencuri yang menyelinap masuk, tetapi sekarang, dia telah mencapai level yang lebih tinggi, secara bertahap menjadi penguasa dunia yang sejati. Dia hanya membutuhkan satu pemikiran, dan energi spiritual akan melonjak. Dan, hubungan antara tubuh utamanya dan klonnya yang secara bertahap melemah menjadi jelas kembali. Bukan lagi hanya tubuh utamanya yang mencoba merasakannya. Sebaliknya, itu berada di ruang tanpa akhir. Sebuah bintang bersinar terang untuknya. Dimulai dari meteor terkecil, pindah ke batu besar dan bukit. Hujan meteor di dunia mini telah menjadi bintang yang terbakar, saling memantulkan di langit yang gelap. Itu tampak lebih megah dan mulia. Pegunungan yang membentang ribuan mil juga menjadi masalah. Li Kingshan memegang ratanah hidup sembilan surga. Dengan sedikit tarikan dari Earth Force Field, gunung itu terkoyak. Dia bertanya dalam hatinya, Ming kecil, Ming kecil. Apakah aku terlihat seperti dewa bagimu? Seperti pantatku. Kamu hanya dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dalam kehampaan. Luo Hou Xiaoming berkata dengan cepat, tapi dia harus mengakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Di enam jalan reinkarnasi, ada banyak orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia jauh lebih kuat dari ini. Namun, potensi yang dia tunjukkan sungguh mengejutkan. Dia menggunakan sumber energi dunia yang ada di mana-mana. Dari segi usia, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja melangkah ke jalur kultivasi. Faktanya, dia bahkan belum secara resmi melangkah ke dalam enam jalan reinkarnasi. Sulit membayangkan perubahan besar seperti apa yang akan dia bawa ketika dia resmi memasuki samsara. Mungkin semua peraturan akan ditulis ulang karena dia. Ibu, oh ibu, kamu telah membantuku menemukan teman yang luar biasa. Li Qingshan menemukan bahwa dunia kecil juga menyukai pegunungan. Meskipun umpan baliknya tidak sekuat pecahan dunia, ia tidak menolak apapun dan memiliki nafsu makan yang besar. Tentu saja, titik pendaratan bintang-bintang raksasa yang tidak dapat terbakar di udara ini menjadi sebuah masalah. Jika mereka tidak berhati-hati, ini bisa menjadi hari penghakiman dalam kiamat. Setelah gunung itu terkoyak, jaraknya setidaknya beberapa ratus mil. Dimanapun ia mendarat, akan menimbulkan gempa besar, belum lagi dampak lainnya. Baik itu seniman bela diri panggung bawaan atau praktisiki, tidak akan ada satu orang pun yang hidup dalam jarak seribu mil. Oleh karena itu, laut menjadi pilihan terbaik. Dan setelah dunia kecil melahap pecahan-pecahan dunia, ukurannya juga berkembang pesat, menjadi semakin besar. Wilayah daratan tidak terlalu terpengaruh, namun permukaan laut turun dengan cepat. Ketika Li Qingshan melemparkan gunung-gunung itu ke laut, gunung itu akhirnya stabil. Boom-boom-boom-boom. Laut tampak mendidih, ombak besar membubung ke langit, menghalangi sinar matahari. Namun, dia harus mengontrol ritmenya, atau akan terjadi banjir besar lagi. Untungnya, pecahan dunia dan gunung besar dan kecil merupakan bagian dari dunia yang lengkap, dan terdapat keseimbangan tertentu, sehingga tidak akan ada terlalu banyak masalah. Ketika petir di gunung salju menghilang, Sue Bing turun dari langit dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat sekeliling dengan heran. Dia tidak berhasil naik, tapi dia berhasil melewati kesengsaraan. Baik budidaya maupun kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Dia melambaikan tangannya lagi, mengembunkan air menjadi cermin. Tidak ada sehelai pun rambut putih di kepalanya, bahkan sudut mata dan ujung alisnya pun sudah memudar. Tubuhnya penuh dengan semangat muda, dan jelas umurnya telah meningkat pesat. Dia terkejut, apa yang terjadi? Setelah melahap sejumlah besar pecahan dunia, dunia kecil bukan lagi dunia kecil. Itu cukup untuk menampung keberadaan para pembudidaya tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak bisa naik setelah melewati masa kesengsaraan, tapi ini adalah hal yang baik untuknya. Kesengsaraan biasa secara alami lebih mudah untuk dilewati daripada kesengsaraan kenaikan. Peluang keberhasilannya yang 60% menjadi 80% atau bahkan 100%. Ini adalah hal yang luar biasa bagi semua kultifator di dunia. Semakin besar dunianya, semakin nyaman untuk bercocok tanam. Mulai hari ini dan seterusnya, struktur dunia akan berubah. Para penggarap yayasan pendirian yang telah melewati masa kesengsaraan akan menjadi penguasa dunia, dan dunia seni bela diri akan menjadi mimpi lama. Yang berubah bukan hanya struktur dunia manusia, tapi juga struktur geografis seluruh dunia. Li Qingshan menyebarkan pulau-pulau di seluruh lautan. Bukan karena dia sangat menyukai pulau, tapi pantulan bulan hanya bisa melewati benda sebesar ini. Meski sudah tidak ada lagi makhluk hidup di dunia mati, namun mayat yang masih hangat masih menyimpan banyak informasi. Banyak bentuk kehidupan baru yang aneh pasti akan lahir dari pulau-pulau ini. Namun, mungkin hal itu tidak bisa dikatakan begitu mutlak. Wanita yang telah berubah menjadi batu itu begitu kuat sehingga api dan getaran pun tidak dapat menghancurkannya. Tiba-tiba, retakan muncul di wajahnya yang putus asa. Meskipun semua ki-spiritual telah hilang, mungkin masih ada secercah semangat atau obsesi yang tersisa. Dan pil obat dan harta ajaib yang telah kehilangan nilainya juga mendapatkan kembali sentuhan cahaya spiritual di bawah nutrisi ki-spiritual langit dan bumi. Suara Li Qingshan tiba-tiba terdengar ke seluruh dunia, apakah kamu menginginkan kekuatanku? Lalu pergi dan temukan, di kedalaman laut. Era baru telah dimulai. Raja pahlawan tidak pernah pergi. Astronomi mengambang. 1254 Luo Hou dan Little Ming tiba-tiba menoleh ke belakang. Pada saat ini, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh gravitasi dan berkumpul, menghalangi pandangan mereka. Di antara celah-celah itu, dia bisa melihat beberapa bintang tertanam di kedalaman ruang angkasa, bersinar tanpa suara. Mereka berjauhan dan diam, tapi dia bisa merasakan sedikit kegelisahan dari mereka. Gu Yanying juga mengikuti pandangannya. Ada yang tidak beres, ada pertanda buruk. Yang pertama berbicara sebenarnya adalah Li Qingxian. Peringatan roh penyu telah mengubah nasib baik menjadi nasib buruk, dan itu merupakan pertanda buruk. Bayangan kematian yang menyelimuti dirinya sama gelap dan beratnya dengan kehampaan. Luo Hou Xiaoming berkata, jika kamu sudah selesai bermain, ayo pergi dari sini secepatnya. Ayo pergi. Meski masih banyak gunung dan pecahan dunia yang belum dia serap, Li Qingxian tidak ragu sama sekali. Dengan lambayan tangannya, dia menyingkirkan gambar cermin air dan membalikkan medan gaya. Dia mendorong gunung dan meteor menjauh dan terbang menuju Kunpeng. Visi mereka melebar. Mata Gu Yanying menyipit. Sesuatu sedang mendekat dari kedalaman angkasa. Awalnya hanya sebesar setitik debu, namun membesar dalam sekejap mata. Dia berteriak tanpa sadar, sangat cepat. Benda itu bergerak tidak lebih lambat dari Kunpeng. Bahkan tubuhnya pun tak lebih kecil dari Kunpeng. Namun, ia tidak menyerupai burung atau binatang apapun. Bahkan tidak tampak seperti karapas. Warnanya hijau bening, memperlihatkan organ dalamnya. Tampaknya ada sebuah tentakel yang bahkan lebih panjang dari tubuhnya di mana kepalanya seharusnya berada. Itu menciptakan riak di angkasa saat ia berenang dengan cepat. Luo Hou Xiaoming berkata, itu adalah binatang pemakan kekosongan. Seberapa kuatkah benda ini? Berapa banyak kesengsaraan surgawi yang telah dialaminya? Bisakah kita menghancurkannya? Li Qingshan mau tidak mau bertanya. Kekuatannya baru saja mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sudah bisa merasakan bahaya yang begitu besar. Dia agak tidak terbiasa dengan hal itu. Dia ingin bertarung sepuasnya di luar angkasa. Void Devoring Bis tidak mengalami kesengsaraan surgawi, dan mereka berbeda dari makhluk hidup lainnya. Itu pada dasarnya adalah bencana alam. Saya menyarankan Anda untuk lari demi hidup Anda dengan patuh. Bau darah sudah menyebar di laut. Ini tidak hanya menarik satu hiu. Segera setelah Luo Hou Xiaoming selesai berbicara, Void Devoring Bis muncul dari segala arah. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk yang berbeda, beberapa memiliki tubuh bulat dengan tentakel pendek yang tak terhitung jumlahnya, beberapa tampak seperti ubur-ubur kuning. Kepalanya tidak rata, ada tujuh atau delapan kaki panjang yang tumbuh dari bawah. Beberapa di antaranya tidak memiliki bentuk yang stabil dan terus berubah seperti cairan. Mereka hanyalah monster jelek yang berada di luar imajinasi dalam mimpi buruk. Namun, masing-masingnya memiliki panjang lebih dari seribu mil, dan yang terbesar memiliki panjang lebih dari sepuluh ribu mil. Jika sosok ini adalah makhluk hidup, maka itu akan sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka mungkin adalah eksistensi seperti dewa. Benda apa ini? Ayo pergi! Li Qingshan segera menarik kembali niat bertarungnya. Dia mendarat dengan ringan di punggung Kunpeng. Dia tidak ingin memulai perkelahian dengan kelompok ini. Qingshan, bukakan jalan untukku. Sayap Kunpeng terbentang ribuan mil. Dia kembali ke bentuk aslinya. Baiklah. Li Qingshan mencengkeram tanah hidup di sembilan surga dengan erat dan mengaktifkan medan kekuatan bumi miliknya. Seperti angin kencang yang menyapu dedaunan yang berguguran, ia menyapu lapisan gunung dan meteorit, membersihkan semua rintangan. Pada saat ini, para Void Devoring Beast telah berkumpul. Mereka seperti semut yang tertarik dengan remah roti, berjuang untuk melahap segala sesuatu di udara. Pegunungan yang membentang beberapa ribu mil dilahap oleh dua Void Devoring Beast dalam beberapa saat. Fragmen spasial adalah fokus utama pertarungan mereka. Li Qingshan tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia masih memiliki roh kura-kura untuk meramalkan nasib baik atau buruk. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terjebak di dalam. Kekuatan destruktif dari Void Devoring Beast ini benar-benar terlalu kuat. Namun, dia menganggapnya agak aneh. Walaupun binatang pemakan kekosongan ini luar biasa cepat, mereka seharusnya tidak secepat ini. Pada saat ini, tubuh berlendir dari Void Devoring Beast yang terus berubah bentuk tiba-tiba membuka banyak mata dengan ukuran berbeda. Mata ini kosong dan tanpa emosi, dan mereka semua menatap tanah hidup sembilan surga di tangan Li Qingshan. Kami telah menjadi sasaran. Li Qingshan mencengkeram tanah hidup di sembilan surga dengan erat dan mengayunkan tangannya sekuat yang dia bisa. Sebuah gunung bergerak secara horizontal, menghalangi jalur Void Devoring Beast. Segera setelah itu, gunung itu dilahap dan dilebur oleh binatang pemakan kekosongan. Sebaliknya, lebih banyak mata yang melotot seolah-olah mereka sedang memastikan targetnya. Segumpal tanah hidup di sembilan surga bernilai ribuan gunung, dan bahkan Kun Peng sendiri diperlakukan sebagai makanan. Meskipun ia tidak memiliki kecerdasan makhluk hidup, ia dengan cepat berenang menuju Kun Peng dengan naluri yang kuat. Hati Li Qingshan mencelos. Perasaan bahaya menjadi sangat besar. Binatang pemakan kekosongan ini beberapa kali lebih besar dari Kun Peng. Jika mereka dimakan, mereka mungkin akan mati. Yan Ying, jangan takut dengan rintangan di depan. Percepat dan kibaskan. Kun Peng mengepakkan sayapnya dan lepas landas tanpa mempedulikannya. Saat Li Qingshan membereskan rintangan di depan, dia menggerakkan medan kekuatan bumi dan melemparkan semua batu di belakangnya, menciptakan penghalang untuk menghentikan binatang pemakan kekosongan. Void Devoring Beast mengejar tanpa henti, menelan semua gunung dan bebatuan yang ditemuinya. Itu sebenarnya tidak melambat sama sekali, dan malah secara bertahap menutup jarak di antara mereka. Lohou Xiaoming membuka kantong Qian Kun. Angin kencang menderu-deru. Kun Peng mengendarai angin dan terbang lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia terbang melewati pegunungan dan melihat kehampaan gelap tak berbatas lagi. Dua makhluk kolosal, satu di depan dan satu lagi di belakang, terlibat dalam pengejaran paling primitif melalui kehampaan dengan kecepatan yang luar biasa. Jarak mereka hanya beberapa puluh ribu kilometer, yang dianggap jarak yang sangat jauh di dunia manapun. Namun, jika angka dan kecepatan mereka dipertimbangkan, jaraknya hampir satu langkah lagi. Gu Yanying berkata, «Kingshan, kita akan keluar dari jalur penerbangan yang diperkirakan jika kita terus terbang lebih lama. Pikirkan sesuatu». Li Kingshan tiba-tiba berbalik, mencengkeram tanah hidup di sembilan surga dengan erat, dan melayangkan pukulan kekehampaan. Menggunakan kekuatan bumi dari tanah hidup di sembilan surga, dia mendorong getaran iblis sapi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kehampaan yang gelap pun bergetar. Kunpeng berakselerasi sekali lagi, sementara binatang pemakan kekosongan menabrak kehampaan yang bergetar ini. Tubuhnya berputar dan berubah. Meski tidak terluka, kecepatannya sangat melambat. Li Kingshan sangat gembira. Itu memang berguna. Pukulan demi pukulan, Void Devoring Bis melambat lagi dan lagi, dan jarak antara dia dan Kunpeng semakin besar. Secara bertahap, Void Devoring Bis tampak kecil. Tiba-tiba, Void Devoring Bis menghilang dalam kehampaan, seolah-olah tidak pernah ada. Apakah kamu melepaskannya? Gu Yanying bertanya. Li Kingshan mengerutkan alisnya, tetapi rasa bahaya di hatinya tidak hilang. Sebaliknya, bayang-bayang kematian semakin berat. Luo Hou Xiaoming berteriak, Tidak, itu ada di depan kita. Li Kingshan tiba-tiba berbalik, dan Void Devoring Bis tiba-tiba muncul di depannya. Tubuhnya yang sangat besar memenuhi bidang penglihatannya, dan kulitnya yang bening bersinar dengan cahaya hijau. Tiba-tiba, jurang sepanjang seribu mil muncul di tubuhnya, membentang melintasi kehampaan dan menunggu Kunpeng masuk ke dalam perangkapnya. Ji Hao akhirnya mengerti mengapa Void Devoring Bis ini begitu cepat, dan mengapa mereka benar-benar bisa berteleportasi dalam jarak yang begitu jauh di dalam kehampaan. 1255 Menara itu menembus lapisan awan dan mencapai langit. Matahari berkilauan dalam aura kematian. Bahkan sinar matahari pun tampak tak bernyawa. Segala sesuatu dalam jarak 1500 km telah direduksi menjadi tanah kematian. Mungkin ini adalah bangunan tertinggi dalam sejarah dunia ini. Api hantu berkedip-kedip saat jiwa orang mati berkeliaran di sekitar menara, membuatnya tampak semakin mematikan. Mayat raja dan raja hantu membangun menara tanpa keluhan apapun, diam-diam menahan omelan keras dari para pengawas seperti pekerja rendahan. Mereka menekan semua kebencian mereka dan menunggu hari di mana menara itu selesai dibangun. Pada saat itu, akan ada pesta mewah, menggunakan semua makhluk di dunia ini sebagai makanan untuk memuaskan rasa lapar mereka yang tak terpuaskan. Hari ini tidak akan lama lagi. Pada saat ini, di perbatasan tanah kematian ini, di hutan lebat yang selalu diselimuti kabut, tunas hijau muncul dari dalam bumi. Pada awalnya, ia masih sangat muda, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui tanaman apa itu, tetapi ia membengkak dengan sangat cepat, tumbuh menjadi pohon beringin besar yang memerlukan beberapa orang untuk memeluknya. Namun, ia tetap menjulurkan cabangnya ke arah langit seolah belum puas. Akar udara setebal naga menusuk jauh ke dalam tanah untuk menopang tubuhnya yang semakin megah. Hukum yang tersembunyi di bawah langit dan di bumi yang tebal mulai beredar secara diam-diam. Rasanya seperti sepasang tangan tak kasat mata sedang menggendong anak yang baru lahir ini. Iya, itu adalah anak dunia. Ketika pohon beringin besar itu tumbuh menjadi lebih besar dari pohon atau gunung manapun di dunia ini, pohon itu sudah cukup besar untuk berdiri berdampingan dengan menara yang jaraknya ribuan mil. Kabut putih susu menyebar di bawah kakinya seperti karpet tebal dan lembut, pola hijau tua tertanam di dalamnya. Di akhir, karpet adalah lantai abu-abu yang mematikan. Tersebar dengan banyak paku hitam yang tajam, itu juga seperti talenan, hutan dengan daun-daun layu berdiri di tempatnya dalam keputus asaan. Sepasang mata hijau tua terbuka pada pohon beringin besar, menatap menara di kejauhan. Kulit pohon yang kasar seperti alis yang berkerut, dan daun yang terkulai seperti janggut, samar-samar membentuk wajah. Itu adalah Raja Pohon Beringin. Dengan kendalinya atas sebagian besar dunia, dia menggunakan seluruh 10.000 tahun kultifasinya dan seluruh kekuatannya untuk mempersiapkan pertempuran besar. Pertempuran ini, itu akan menentukan nasib dunia. Dan nasibnya, dia jelas tidak sendirian. Daemon Ki melonjak ke udara dan berkumpul di belakangnya. Bukan hanya Raja Daemon dari Provinsi Kabut. Ada juga Provinsi Hijau, Provinsi Scarlet, dan seterusnya. Raja Pasir Unta Putih ada di antara mereka. Ada juga teman lamanya yang lain. Dia sudah mulai mempersiapkannya setahun yang lalu dan mengirimkan surat panggilan tiga hari yang lalu. Bukan hanya klan iblis. Ketika Raja Naga Perak terbang, para penggarap hebat muncul bersamanya. Raja UA Selatan memimpin mereka, tapi itu bukan hanya tamu terhormat dari tanah milik Raja UA Selatan. Biksu Daunless dan Biksu Unraging juga ada di antara mereka. Awan putih turun dari langit, menyapu lapisan kabut kelabu. Masih mempertahankan warna putih aslinya. Di langit di atas dunia kematian ini, ia memancarkan cahaya putih yang menyelaukan. Lapisan bulu putih berkumpul di sekitar Li Feng Yuan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Raja Pohon beringin dari jauh, menunjukkan sikap seorang raja. Siapa di sini yang bukan raja? Tanpa menjalani tiga kesengsaraan surgawi, seseorang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Semua koneksi digunakan dan semua kekuatan dikumpulkan, menunggu kedatangan satu orang. Target sebenarnya dari alam hantu lapar, musuh Buddha, and kecil. Selain Li Feng Yuan, yang tahu berapa kali lebih tua darinya, tapi tidak ada yang merasa tidak senang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia pada dasarnya berhasil melewati tumpukan mayat dan lautan darah. Dia telah menginjak mayat Raja Daemon dan kultifator hebat yang tak terhitung jumlahnya, sesuai dengan nama, musuh Buddha. Dia bahkan lebih menakutkan dari Raja Daemon bulan utara di masa lalu. Seluruh menara hantu menjadi gempar. Di bawah pengawasan pengawas, mayat raja dan raja hantu bersiaga. Aura kematian melonjak ke udara saat mereka berdiri sejajar. Itu seperti sebuah pengepungan. Tidak ada serangan diam-diam. Tidak ada pengepungan antara yang hidup dan yang mati. Para hantu malah tampak lebih tertib. Mayat raja meraung dan berteriak dengan marah. Semangat mereka bahkan lebih tinggi. Ini bukan hanya karena mereka mempunyai komandan mutlak di belakang mereka, Kaisar Li. Itu juga karena mereka tidak punya jalan mundur. Mereka akan mati di sini, atau mereka akan dimangsa. Raja Daemon dan para penggarap tergabung dalam lebih dari selusin kam dengan berbagai ukuran. Bahkan jika mereka gagal merobohkan menaranya, mereka bisa mundur dari tanah kematian ini. Raja Pohon beringin hanyalah penyelenggara mereka. Tidak banyak kultifator kuat yang telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi dan terbiasa mengikuti perintah orang lain, karena mereka sudah berdiri di puncak sembilan provinsi. Namun, ada banyak pertempuran sebesar ini di alam hantu lapar. Mayat raja dan raja hantu juga harus mematuhi atasan mereka. Kerutan di dahi Raja Pohon beringin semakin dalam. Pertarungan ini pasti penuh dengan bahaya. Tapi kenapa provinsi naga tidak merespon sama sekali? Dalam rencana awalnya, kerajaan sia besar seharusnya menjadi kekuatan utama dalam pertempuran ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluhan pribadi. Menurut prediksinya, setelah menara hantu selesai dibangun, dunia ini akan berlabuh di alam hantu lapar, tidak dapat melepaskan diri. Itu akan seratus kali lebih mengerikan daripada invasi dari wilayah iblis. Jika domain iblis ingin menyerang, maka sepenuhnya terserah pada kaum iblis untuk bertarung. Paling-paling, mereka akan mendapatkan kenyamanan gua iblis, tapi itu hanya setara dengan jalan rahasia. Namun, dibalik hantu-hantu ini ada alam hantu lapar. Enam alam samsara selalu berhubungan erat dengan berbagai dunia. Begitu sebuah lorong dibuka, itu akan menjadi jalan yang lebar. Hantu yang tak terhitung jumlahnya bisa berkerumun, itulah sebabnya Sekte Umbralyin memperlakukannya sebagai kartu truf untuk binasa bersama dunia. Dan, kekuatan ofensif, alam hantu lapar, luar biasa kuatnya. Mereka pada dasarnya adalah musuh alami dari berbagai dunia. Beberapa dekade yang lalu, mayat raja hampir menghancurkan sebagian dari sembilan provinsi di Provinsi Hijau. Alam hantu lapar tidak segera melancarkan invasi besar-besaran dan malah membangun menara di sini dengan susah payah karena keberadaan Little N. Mereka sangat terkekang. Setelah menara hantu selesai dibangun, mereka mungkin dapat menggunakan alam hantu lapar untuk menerobos pengekangan hukum dunia dan mengirimkan keberadaan yang telah melampaui kesengsaraan surgawi ketiga. Bahkan jika Kaisar Li turun secara langsung, kerajaan sia besar tidak akan berarti apa-apa. Namun, dalam keadaan berbahaya seperti itu, Provinsi Naga sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas sama sekali. Baru-baru ini, mereka mengabaikan kekacauan di dunia, membiarkan menara hantu terus bangkit dan mempertahankan Provinsi Naga. Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia telah mengirimkan sinyal untuk bekerja sama beberapa waktu lalu, tapi sinyal itu telah lenyap sama sekali seperti batu yang tenggelam ke laut. Sekarang menara hantu akan selesai dibangun, dia akhirnya terpaksa mengambil tindakan. Itu karena jika dia tetap tidak mengambil tindakan, dia akan mengambil tindakan. Ding! Suara bel yang halus terdengar di telinga semua orang. Sangat jelas hingga terdengar tepat di dekat telinga mereka. Hati mereka berdebar-debar, pada dasarnya tidak bisa tenang. Wajah kayu Raja Pasir Unta Putih bergerak-gerak. Sebelum Pearl City dibakar, inilah bel pertama yang dibunyikan. Meskipun semua orang yang hadir belum pernah mendengar bel secara langsung, mereka pernah mendengar tentang legenda tersebut. Dia ada di sini. Ding! Seluruh menara hantu menjadi gempar. Dampaknya jauh lebih besar daripada para penggarap dan Raja Daemon. Para pengawas mengayunkan cambuk mereka dan menjaga ketertiban, tetapi ketakutan melintas di mata mereka. Jelas sekali, mereka tahu apa yang akan mereka hadapi. Semangat mereka langsung anjlok. Ketika api suci putih turun, alam hantu lapar akan dimusnahkan. Mereka datang ke sini untuk mengakhiri sebuah legenda, atau untuk menjadi saksi sebuah legenda. Astronomi Melayang. 1256 Bunyi belnya kacau, jiwa ingin patah, dan tulang putih berubah menjadi wajah cantik. Kulitnya putih seperti batu giyok, rambutnya hitam seperti kayu cendana, dan dagingnya seperti bunga teratai. Pepohonan yang mengjulang tinggi dan menara yang mengjulang tinggi semuanya terpantul di Neterward Eye. Hidup dan mati sudah jelas baginya, namun masih ada pemikiran keras kepala bahwa dia tidak bisa meninggalkan niat aslinya. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya berdebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Apakah dia dalam bahaya lagi? Ding! Lonceng di pinggangnya mendesaknya untuk kembali sadar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia mengambil beberapa langkah di udara tanpa alas kaki dan mendarat di puncak pohon besar. Dia berkata dengan lembut, Terima kasih, senior. Raja Pohon beringin menghela nafas dalam hatinya. Sudah lama sekali dia tidak melihatnya begitu sopan. Dia tahu bahwa dia melakukan ini demi pertempuran ini, tidak membiarkan detail apapun mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dan jika mereka kalah dalam pertempuran ini, kesopanan ini mungkin akan berubah menjadi permusuhan yang mengerikan. Pertempuran ini bukan hanya untuk Anda dan saya, juga bukan hanya untuk siapapun di sini. Ini untuk semua makhluk hidup di sembilan negara. Rekan-rekan Daois, terimalah kendali saya untuk saat ini. Hanya dengan cara ini kita bisa bersatu dan mengalahkan musuh. Semua iblis berkata, kami bersedia mendengarkan perintah rekan Daois. Raja Pohon beringin tahu bahwa ini adalah batas kemampuannya, tapi itu sudah cukup. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai bahaya yang ada. Hukum langit dan bumi di wilayah ini telah terkontaminasi oleh alam hantu lapar. Yang mulia, mohon gunakan Raja Naga Perak untuk mengujinya terlebih dahulu. Baiklah, kata Raja Yue Selatan. Meriam utama di depan Raja Naga Perak terbuka, dan bintik-bintik cahaya perak berkumpul, mengembun dan menekan hingga batasnya, membentuk bola cahaya. Dengan suara mendengung, cahaya perak yang megah melesat ke arah menara hantu. Serangan ini cukup untuk membelah gunung dan membelah bumi, tapi begitu memasuki tanah kematian, cahaya perak terang diselimuti lapisan kabut abu-abu, dengan cepat melemah. Seorang supervisor Raja Hantu mengayunkan cambuknya. Cambuk itu memecahkan cahaya perak, dan cahaya yang pecah itu dengan cepat ditelan oleh kabut abu-abu, seolah-olah tidak pernah ada. Cek-cek, makhluk bodoh, kamu hanya tahu cara memainkan trik semacam ini. Para hantu tertawa terbahak-bahak. Wajah Raja Yue Selatan sedikit berubah. Bahkan serangan energi murni pun terpengaruh seperti ini. Jika dia secara pribadi memasuki menara, dia pasti akan sangat tertekan. Lingkungan sekitar menara hantu pada dasarnya adalah zona terlarang bagi makhluk hidup. Dia melirik N kecil. Dia adalah satu-satunya pengecualian. Tapi dengan cara ini, ini merupakan pukulan besar bagi moral. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Raja Pohon Beringin. Raja Pohon Beringin berkata dengan suara yang dalam, Rekan-rekan Daois, seperti yang kalian lihat, jangan terburu-buru mendekati pagoda hantu. Anda harus menjaga jarak aman untuk menyerang. Kakek Pohon? Tapi kalau kita tidak dekat-dekat dengan menara hantu, bagaimana kita akan menyerangnya? Seorang Raja Penebang Kayu Raksasa bertanya. Jangkauan serangan dan kekuatan penghancur Raja Naga Perak jauh melampaui Raja Iblis Biasa dan Kultifator Agung. Seribu mil jauhnya. Kemampuan ilahi biasa dan mantra Dharma bahkan tidak bisa menyentuhnya, apalagi dilemahkan dan ditekan. Jangan khawatir, kami juga punya bala bantuan yang kuat. Bala bantuan yang kuat, Mungkinkah itu Raja Iblis Bulan Utara, Li Qing Shan? Banyak orang tidak tahu bahwa Li Qing Shan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Li Feng Yuan berada jauh di atas Cloud City. Ketika dia mendengar ini, hatinya sakit dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ayah tertua. Qing Shan, biksu yang tidak marah itu juga menghela nafas dalam hati. Dia secara khusus bertanya kepada N kecil tentang keberadaan Li Qing Shan, tetapi dia tidak pernah mengira muridnya yang brilian ini akan benar-benar meninggalkan dunia ini seperti ini. Pakaian Little N acak-acakan saat dia menatap pagoda hantu di kejauhan, seolah dia tidak mendengar apapun. Jika Qing Shan ada di sini, peluang kita untuk menang akan meningkat drastis. Raja Pohon beringin menghela nafas takjub. Anak ini selalu bisa melampaui ekspektasinya, mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Tapi sayang, dia tidak bisa datang. Bala bantuan kuat yang saya bicarakan bukanlah orang-orang dari generasi saya, tetapi dunia ini. Suaranya agung, menembus sekeliling. Cabang dan akar yang tak terhitung jumlahnya membentuk sepasang lengan, menjulur ke arah langit dan melemparkan dirinya ke dalam desiran angin atmosfer. Itu benar-benar berdiri tinggi, tapi itu seperti orang-orang zaman dahulu yang berdoa kepada surga memohon hujan. Itu dipenuhi dengan kesalahan dan rasa hormat. Langit sepertinya tergerak oleh ketulusan ini. Angin bersiul dan membubarkan awan gelap di langit. Langit segera cerah dan matahari bersinar. Tak lama kemudian, tubuh Raja Pohon beringin kembali tegak. Akar yang menancap jauh ke dalam tanah terbelah menjadi dua ikatan, membentuk sepasang kaki yang kuat. Setelah itu, dia menarik kakinya keluar dan melangkah maju, melangkah ke tanah kematian ini. Ledakan, tanah berguncang, terbelah menjadi jurang. Medan magnet viendis yang tak kasat mata melonjak, membersihkan semua racun hantu. Meskipun pagoda hantu tidak dibangun di atas tanah, namun tampaknya ia goyah di hadapan kekuatan dunia. Menatap pohon yang mengjulang tinggi, para hantu tidak bisa lagi tertawa. Dia pastinya tidak datang untuk membuang nyawanya. Mereka juga merasakan permusuhan dari seluruh dunia. Semua orang, baik manusia maupun daemon, tercengang oleh kekuatan Raja Pohon beringin. Mungkin dia tidak bisa lagi disebut Raja Pohon beringin. Bagaimana Raja Daemon menggambarkan kekuatan seperti itu? Bahkan Raja Pohon beringin sendiri menggunakan kekuatan sebesar itu untuk pertama kalinya. Ini bukan lagi kekuatannya sendiri. Ini adalah kengganan dunia untuk dilahap oleh alam hantu lapar, serta kebenciannya terhadap semua penjajah dari luar. Dunia sembilan prefektur jauh lebih besar daripada dunia kecil, dan keinginan dunia bahkan lebih kuat dan kuat. Raja Pohon beringin telah meminjam murka dunia dan menggunakan kekuatan dunia untuk menghancurkan keunggulan geografis yang dibentuk oleh pagoda hantu. Ledakan, ledakan, ledakan. Raja Pohon beringin berjalan menuju pagoda hantu selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 10 ribu sang. Kemana pun dia melangkah, tanaman akan tumbuh subur, bunga akan bermekaran, dan hukum langit dan bumi yang terdistorsi akan kembali normal. Tidak, itu tidak normal. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan keberadaan surga. Akan, ki spiritual yang melonjak berkumpul di tubuhnya, dan dia bisa mengedarkannya dengan bebas tidak seperti sebelumnya. Kemampuan dan teknik mistik yang awalnya perlu dikonsentrasikan sepenuhnya kini dapat dilepaskan kapan saja. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Pertempuran ini telah diberkati oleh surga. Jika mereka menang, mereka pasti akan diberi pahala surgawi. Bahkan ekspresi Raja Pasir Unta Putih sedikit berubah. Salah satu inti dari menjalani kesengsaraan dan kenaikan adalah surga. Akan. Dunia 9 prefektur tidak memiliki ekspresi keinginan yang ekstrim seperti 6 alam samsara, sehingga mendapatkan pengakuan dan dukungannya bahkan lebih sulit lagi. Ini benar-benar sebuah kesempatan langka. Semangat segera melonjak. Mereka maju menuju pagoda hantu dengan jejak Raja Pohon beringin. Raja Yue Selatan sedikit mengangguk. Dia benar-benar Raja Pohon beringin. Dengan itu, semuanya sudah siap. Mereka bisa menangkap musuh. Jantung N kecil berdetak kencang. Raja Pohon beringin benar-benar sekutu yang kuat. King San hanya setuju untuk mengambil 9 kuali untuknya di masa lalu karena dorongan hati. Dia tidak pernah menyangka hal itu menjadi begitu penting. Setiap orang memiliki emosi, dan pro dan kontra tidak mudah untuk dihitung. Namun, jalannya menentang semua makhluk hidup, dan bahkan lebih menentang semua kematian. Mustahil baginya untuk menjalin persahabatan apapun dengan orang lain. Dia harus menjaga kewaspadaannya setiap saat. Bulan Gelap Suatu sapaan yang familiar namun sudah lama hilang terdengar di telinganya. Ratu kegelapan melayang mendekat. Wajahnya yang dingin dan pucat dipenuhi kegembiraan saat ini. Untungnya, saya berhasil tepat waktu. Banyak orang diam-diam mengerutkan kening. Pagoda hantu berasal dari Sekte Umbral Yin, dan pernyataan gila tentang kehancuran bersama seluruh dunia terkenal di seluruh dunia. Dia pada dasarnya telah menjadi Master Sekte-Sekte Umbral Yin. Namun, dia mengabaikan semua itu. Yang bisa dia lihat hanyalah N kecil. Dia mendekatinya sebelum berhenti lagi. Ibu, N kecil memperhatikan bahwa dia sendirian. Ratu kegelapan menjelaskan, ayahmu saat ini sedang berkultivasi terpencil. Tidak peduli apapun yang terjadi, pertempuran ini akan sangat berbahaya. Chu Lai King sudah hampir naik. Karena bahkan kerajaan sia besar belum respons, maka semakin sedikit alasan baginya untuk terlibat dalam kekacauan ini. Entah kenapa, N kecil teringat sesuatu yang dikatakan Li Kingshan, satu-satunya ibu yang baik di dunia. Hati-hati, Ratu Kegelapan memperingatkan. Iya, N kecil menganggup tanpa emosi. Saat ini, Raja Pohon beringin telah mendekati pagoda hantu. Mengangkat kepalanya, pagoda itu sepertinya akan runtuh. Mayat Raja dan Raja Hantu sangat kejam dan sangat besar. N kecil memegang kedua pedangnya. Dia membunuh para Buddha dengan tangan kirinya dan meninggalkan makhluk abadi dengan tangan kanannya, mengarahkan mereka ke pagoda hantu. Astronomi melayang. Raja Pohon beringin akhirnya tiba di depan pagoda hantu pencapai langit. Tanah kematian dalam radius 3000 Li telah berubah menjadi padang rumput yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Hanya area dalam radius 100 Li di sekitar pagoda hantu yang masih tertutup kabut abu-abu tebal, membuatnya tampak semakin gelap. Meski 100 mil tidak terlalu jauh, namun tetap saja dampaknya sangat besar. Serangan yang dilancarkan dari jarak 100 mil tidak akan mampu merusak menara hantu ini sedikitpun. Raja Pohon beringin memahami bahwa naluri alam hantu lapar tidak boleh dianggap remeh. Dunia sembilan prefektur hanya bisa memberi mereka banyak bantuan. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk sisanya. Rekan Daois Feng Yuan, silakan bergerak. Hanya ada satu awan putih di langit cerah. Itu adalah kota di antara awan, dan saat ini mengambang di atas menara hantu surgawi. Li Feng Yuan sedikit mengangguk. Dengan keras, dia melebarkan sayapnya yang luar biasa, memperlihatkan watak bawaan seorang raja. Dia menutup matanya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Lapisan awan tebal di bawah kakinya beriak gelombang cahaya, menjadi lebih putih dan cerah. Semua orang bersayap sudah siap. Mereka melebarkan sayapnya dan bersinar terang saat mereka menuangkan kekuatan mereka ke kota di antara awan. Awan putih menjadi semakin terang, seolah-olah itu bukan lagi awan, melainkan kumpulan cahaya putih yang mengambang. Formasi pertahanan kota muncul secara samar-samar, dan penghalang berbentuk bola penuh dengan rune yang rumit dan indah. Semua cahaya berkumpul di bagian bawah penghalang berbentuk bola, seolah-olah matahari kedua telah muncul di langit. Li Feng Yuan membuka matanya yang dipenuhi cahaya. Serangan langit. Langit menjadi gelap, dan seberkas cahaya yang sangat cemerlang melesat ke bawah, langsung mengenai puncak menara hantu Tong Tian. Itu masih dalam tahap pembangunan, dan itu adalah kelemahan terbesar menara hantu Tong Tian. Sinar cahaya menembus lapisan deatki dan terus turun. Sinar cahaya keluar dari celah menara hantu. Cahayanya bersinar ke segala arah. Tulang putih di bagian atas diwapkan oleh cahaya, dan menara hantu itu dicukur lapis demi lapis. Mayat raja yang tingginya ribuan kaki berdiri di puncak pagoda. Reaksinya sedikit lebih lambat, dan sebagian besar tubuhnya terpotong oleh cahaya putih, jatuh langsung ke dasar pagoda. Raja Yue Selatan menatap pemandangan menakjubkan melalui jendela kapal dan menghela nafas secara emosional. Bagaimanapun, ini benar-benar tanah suci orang berbulu. Bahkan serangan kekuatan penuh dari Raja Naga Perak tidak ada artinya jika dibandingkan. Konon kapal naga terbang yang asli terinspirasi oleh kota di antara awan. Sekarang sepertinya masih jauh dari itu. Para mutan memang ajaib. Yang mulia terlalu serakah. Manusia bersayap telah ada selama puluhan ribu tahun, tetapi hanya ada satu kota di antara awan, dan masih banyak lagi kapal perang Raja Naga. Serangan ini sepertinya telah mengumpulkan kekuatan semua orang bersayap di dunia, dan banyak juga yang telah melalui tiga kesengsaraan surgawi. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Ada banyak kultifator hebat di sini. Namun, mereka akan secara langsung menuduh Raja Yue Selatan Serakah. Dia bukan berasal dari Provinsi Kabut, tapi kepala biara di biara candefa naga, Biksu Daunless. Menara Hantu Tongtian dibangun di Kingsu, dan merupakan satu-satunya cabang yang tersisa dari tiga sekte besar di Kingsu. Tentu saja, dia harus bergerak. Jika tidak, setelah alam hantu lapar berhasil menyerbu, biara candefa naga yang baru saja mendirikan fondasinya akan menghadapi bencana besar lagi. Meskipun perang antara Provinsi Hijau dan Provinsi Kabut telah didamaikan, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka masih menganggap satu sama lain sebagai hal yang merusak kemandangan. Ini mungkin yang disebut diskriminasi karena geografi. Raja Yue Selatan tersenyum seperti seorang pemuda. Kepala biara yang tak kenal takut, bolehkah saya bertanya di mana Chu Lai King berada? Dengan kata lain, dia menyiratkan bahwa Provinsi Azuray sedang menghadapi bencana besar karena dia membutuhkan bantuannya. Raja Chu saat ini memimpin bersama Raja Pohon Beringin. Biksu Daunless itu menutup matanya sedikit dan tetap tidak terpengaruh. Raja Chu yang dia bicarakan adalah Little N. Dia memang mewarisi posisi Raja Chu dari Raja Chu Lai. Namun, dia mengejek Raja Yue Selatan karena hanya cukup berani untuk bersembunyi jauh di langit. Semua kultifator yang berkuasa menjadi jengkel. Belum pernah ada banyak petani yang baik hati dari Provinsi Kabut. Raja Yue Selatan berkata, Huh, bukan KN kecil adalah musuh Buddha. Biksu Daunless itu terdiam. Semua murid Buddha adalah musuh Buddha yang tidak dapat didamaikan. Konflik dan pertikaian yang intens di antara mereka bahkan lebih besar dibandingkan antara yang hidup dan yang mati. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Little N, dan ancaman dari alam hantu lapar bahkan lebih mendesak. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Saya tidak pernah menyangka anak angkat King Shan akan sekuat ini. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas dengan keras, menyelesaikan suasana canggung. Karena Raja Yue Selatan sudah berada di atas angin, dia tidak mempermasalahkannya. Burung Phoenix jelas luar biasa, dan di antara tujuh makhluk hebat lainnya, suku bulu mewakili Yang. Kekuatan mereka terjadi untuk melawan hantu-hantu ini. Dengan bantuannya, peluang kita untuk menang setidaknya meningkat 20%. Sayang sekali King Shan tidak ada di sini, atau siapa yang tahu seberapa besar peluang kita. Biksu yang tidak marah itu berkata, mungkin dia kebetulan berhasil melakukannya. Semoga saja demikian. Semuanya, besiaplah untuk bertempur. Saat dia mengatakan itu, aura kematian yang sangat kental melonjak dari dasar menara hantu pencapaian langit, menghentikan pilar cahaya. Padang rumput yang tumbuh tanpa henti mendekati jarak 5 km dari menara. Raja pohon beringin berdiri di seberang menara, dalam jangkauan tangan. Kaki Raja pohon beringin berubah menjadi akar lagi, menggali jauh ke dalam tanah sebelum mengulurkan tangannya. Akar udara yang mirip naga itu seperti pembuluh darah dan otot, semakin membengkak. Namun, begitu dia mendekati menara hantu pencapaian langit, daun-daun hijau di lengannya layu, dan akar-akar udara juga dengan cepat layu. Alam hukum kematian hantu lapar menyerbu mereka, menutupi mereka dengan lapisan abu-abu yang mematikan. Namun dibandingkan dengan lengan sebesar gunung, ini hanyalah penyakit ringan. Retakan. Cambuk itu merobek udara seperti sebuah perintah. Gumpalan asap hitam dan wil-o, dewis dan duri melesat ke arah tubuh kolosal Raja pohon beringin di saat yang bersamaan, semuanya menargetkan lokasi yang sama. Di bawah komando pengawas Raja hantu, semua Raja mayat dan Raja hantu menembak secara bersamaan. He he, ayo beri pelajaran pada pohon sialan ini. Kilatan cahaya perak melesat dari samping, membubarkan tembakan para hantu. Sosok Raja Naga perak muncul dari belakang Raja pohon beringin. Semua kultifator hebat muncul, berkumpul menjadi untayan ki spiritual yang melayang ke udara. Mereka mengerahkan segala yang mereka miliki dalam hidup mereka untuk menyerang menara hantu. Sambil bersuara, seekor burung kuning besar mendarat dengan ringan di bahu Raja pohon beringin dan mengeluarkan teriakan merdu. Teriakan itu agak mirip dengan caotik sol bel milik Little N, namun dipenuhi dengan vitalitas yang kuat dan aura mematikan yang melonjak. Seekor ular besar berwarna-warni melingkari pohon, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengeluarkan dua aliran racun dari giginya yang tajam. Itu diblokir oleh tembok mayat Raja Mayat dan larut menjadi awan aura mematikan. Dalam sekejap, sekelompok setan berkumpul, binatang-binatang besar berputar-putar, dan kis setan melonjak. Antara menara hantu yang mencapai langit dan pohon yang mengjulang tinggi, cahaya dan bayangan saling terkait. Mereka hanya terpisah sejauh lima kilometer, namun terbagi menjadi dua dunia. Di antara mereka, hukum kehidupan dan kematian saling bertentangan. Baik yang hidup maupun yang mati tidak mau meninggalkan dunianya sendiri dan melangkah ke dunia lain. Bahkan Raja Pohon beringin berakar di sembilan provinsi, tangannya dengan erat menggenggam menara hantu yang mencapai langit, mendorongnya dengan sekuat tenaga. Tulang putih yang membentuk menara itu mengerang. Beberapa dari yang kecil, tulang patah, bergemuruh seperti dunia yang runtuh. Namun, tulang putih yang setebal gunung hanya sedikit terpelintir. Jelas, itu saja tidak cukup untuk membuat menara itu roboh. Gulungan formasi muncul satu demi satu. Mereka adalah tulang punggung menara hantu pencapaian langit. Seseorang harus masuk dan menghancurkan struktur menara hantu, dan dari semua orang yang hadir, hanya satu orang yang dapat melampaui hidup dan mati. Kedua pedang Little N terbang mundur seperti sayap, menginjak Raja Pohon beringin dan bergegas menuju menara hantu. Sosoknya tampak begitu kecil, namun tetap sebesar kunang-kunang di kegelapan. Begitu dia bergerak, dia langsung menarik perhatian semua orang. Pengawas Raja Hantu menyalak, dia ada di sini. Siapa bilang mereka bisa membunuhnya? Mereka pasti akan menjalani kesengsaraan surgawi keempat, bukan, kesengsaraan surgawi kelima dan menjadi penguasa. Mayat Raja dan Raja Hantu meraung. Tepat ketika Ratu Kegelapan hendak mengikuti, suara N kecil terdengar di telinganya, Ibu, menjauhlah. Meskipun Ratu Kegelapan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama hantu, pada dasarnya dia tetaplah makhluk hidup. Dia pasti tidak akan disambut oleh hukum kematian, apalagi fakta bahwa dia sedang menjelajah jauh ke wilayah musuh. Hati Ratu Kegelapan menghangat, dia mengerti bahwa dia sudah jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, jadi dia hanya akan menyeretnya ke bawah jika dia mengikutinya. Akibatnya, dia menghentikan langkahnya dan mengendalikan Raja Hantu Perut Hampa untuk mengikutinya, tapi dia juga diliputi kekhawatiran. Mayat Raja yang sebagian besar tubuhnya terpotong jatuh ke gerbang hantu lapar dan tenggelam ke kedalaman. Ia mengumpulkan kikematian dengan tergesa-gesa untuk memperbaiki tubuhnya. Sebenarnya, dia awalnya memiliki kesempatan untuk menghindari serangan itu, tapi pertarungannya terlalu berbahaya. Jika dia adalah manusia setengah dewa yang bisa mengendalikan hukum dunia, biarlah. Ketika alam hantu lapar melahap dunia, ia tidak pernah mempedulikan rintangan kecil ini. Yang penting adalah wanita bernama Little N itu. Jika legenda berakhir begitu saja, maka legenda itu tidak akan menjadi legenda lagi. Dia lebih baik menghindari pertempuran ini. Dia tenggelam langsung ke bagian paling dalam dari gerbang hantu lapar. Tiba-tiba, bagian atas dan bawah terbalik, dan alam hantu lapar yang familiar muncul di hadapannya lagi. Awan gelap yang tidak pernah menyebar menyelimuti tanah tandus, menumpuk lapisan demi lapisan tulang. Namun, sebelum dia bisa mengaguminya, bayangan hitam menyelimuti dirinya, mencekik tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia tidak mampu melawan sama sekali. Kaisar Lee, saya terluka parah. Saya tidak bisa bertarung lagi. Mayat raja berseru, hanya untuk menemukan bahwa ada banyak raja hantu dan raja mayat di sekitarnya. Bahkan ada beberapa kaisar hantu, semuanya menatapnya, entah dengan kejam atau dingin, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki niat untuk memasuki mulut hantu lapar untuk membantu menara hantu. Dia segera memahami bahwa penilaiannya benar. Dia hanya sekedar umpan, tergantung di kail, menunggu ikan memakannya. Dengan mayat raja dan raja hantu sebagai umpan, menara hantu yang mencapai langit sebagai kailnya, dan dunia sembilan provinsi sebagai airnya, dia sedang memancing ikan legendaris. Siapa lagi orang yang memegang tiang itu selain Kaisar Li? Dia berkata dengan dingin, beraninya kamu mempermainkanku seperti ini. Aku tidak. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuh raksasa mayat raja hancur berkeping-keping. Para hantu di sekitarnya berebut mencari makanan, seperti sekawanan anjing liar yang kelaparan. Hanya kaisar hantu yang tidak bergerak. Melahap mayat raja tidak lagi memberi banyak manfaat bagi mereka. Mereka enggan mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan Kaisar Li. Seorang Kaisar Hantu bertanya dengan hormat, Kaisar Li, mengapa Anda tidak menunggu sampai Taring Hantu Lapar selesai dibangun dan melahap dunia itu terlebih dahulu? Taring Hantu Lapar, nama sebenarnya dari menara hantu yang mencapai langit. Dunia yang diserang seperti tertusuk gigi tajam hantu kelaparan, tidak mampu melepaskan diri. Kekuatannya sudah mendekati kenaikan. Sebelum Fang of Hungry Ghost selesai dibangun, tidak ada jaminan tidak akan terjadi apa-apa. Dibandingkan dia, dunia itu bukanlah apa-apa. Anda tidak cukup kuat untuk mendengar suara alam hantu lapar. Yang paling ingin dimakannya kali ini bukanlah dunia itu. Saya belum pernah merasakannya begitu bersemangat, bahkan ketika ia sedang melahap dunia besar. Pertarungan ini menyangkut naik turunnya silsilah mistik yin kita. Kita tidak boleh lengah. Iya. 1258 Melewati batas antara hidup dan mati, tubuh Little N tiba-tiba terbakar, membakar seluruh kecantikan dan kulitnya yang menakjubkan. Tulang putih muncul di tengah lapisan api. Maju. Api sama di tulang putih membuntuti di belakangnya seperti meteor putih pucat, melesat menuju menara hantu surgawi. Bukan saja dia tidak merasakan tekanan apapun saat memasuki domain kematian, dia bahkan mendapatkan sedikit pencerahan tentang siklus hidup dan mati. Mengaum. Para hantu itu meraung, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada cara untuk mengelak. Bala bantuan dari para penggarap hebat dan Raja Iblis juga tidak lambat. Kedua kekuatan itu bentrok di udara, dan cahaya spiritual serta gelombang kejut menyapu ke segala arah. Warna darah melingkari tubuh Little Anne, menarik semua gelombang kejut ke dalam Blood Sea Banner. Itu langsung terkoyak dan tidak bisa digunakan lagi. Dalam perang sebesar itu, kekuatan seseorang tampak begitu kecil. Terlepas dari keberadaan seperti Raja Pohon Beringin yang meminjam kekuatan dunia, bahkan dia berada dalam bahaya besar. Saat mereka mendekati Menara Hantu Pencapaian Langit, Anne kecil melirik ke bawah. Pangkal Menara tenggelam jauh ke dalam gerbang hantu lapar. Lapisan demi lapisan formasi saling bersilangan, membentuk inti Menara Hantu Tong Tian, yang terletak tepat di atas gerbang hantu lapar. Jika seseorang ingin menghancurkan Menara Hantu Tong Tian ini, tidak diragukan lagi cara termudah dan tercepat untuk melakukannya adalah dari bawah. Meskipun tidak ada kekurangan ahli di antara para raja mayat dan raja hantu, mereka tertahan oleh kekuatannya dan tidak dapat menghentikannya. Cao Tik Sol bel berbunyi dengan cepat, dan suara belnya tidak teratur. Para hantu menjadi kebingungan. Namun, dia berubah pikiran dan terbang ke langit bersama Menara Luar. Dia memilih melancarkan serangan dari atas. Disitulah titik lemah Menara Hantu Surgawi, dan dia juga mendapat dukungan dari kota di antara awan. Ikuti aku untuk membunuhnya. Pengawas raja hantu meraung, puluhan mayat raja dan raja hantu bergegas ke puncak Menara Hantu. Dia tidak lagi peduli dengan kelangsungan hidup pagoda hantu dan hanya ingin membunuhnya di sini. Gemah aneh datang dari mau hantu lapar, dan semua hantu tiba-tiba merasakan aura mereka semakin kuat. Pada saat ini, kehendak alam hantu lapar tidak diragukan lagi terungkap. Raja Pohon beringin memerintahkan, Rekan-rekan Daois, tolong hancurkan Menara ini sekuat tenaga. Pada jarak sedekat itu, tidak ada bala bantuan yang bisa datang tepat waktu, kecuali dia. Menyerah untuk mendorong Menara, salah satu lengannya menyebar kemiliaran akar udara dan menyerang semua hantu. N kecil mengangkat lengannya, dan tas bitengkorak tersebar ke skeleton demons. Itu mendarat di Menara Hantu. Sambil tertawa aneh, dia melompat dan memblokir hantu-hantu itu. Api berkobar di rongga matanya saat lapisan tulang putih berkilat di depannya. Hingga dia mendekati cahaya putih yang menyilaukan. Baru saja, dia berhenti bergerak. Dia melompat menuju Menara Hantu dan menebas dengan pedangnya. Pucat. Pedang pembunuh Buddha dibelokkan oleh lapisan kih hitam, tidak mampu melukai pagoda sedikitpun. Roh pedang abadi yang tertinggal berkata dengan nada menghina, kekuatan destruktif dari pedangmu yang patah terlalu lemah. Lihat saja aku. Dia mengayunkan pedang abadi yang terbengkalai, dan cahaya pedang yang bengkok dan tajam menembus cahaya hitam. Itu memotong jauh ke dalam tulang putih, meninggalkan luka yang dalam. Jelas sekali bahwa pedang abadi yang terbengkalai lebih cocok untuk menyerang daripada pedang pembunuh Buddha. Namun, bekas luka ini tidak signifikan bagi seluruh Menara Hantu Surgawi, dan bahkan bagi tulang putihnya. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Namun, api di rongga matanya menyala, dan dengan sekejap, dia terbang menuju bekas luka tersebut. Di bagian dalam Menara Hantu yang berlubang, aura kematian yang kental seperti ter, terus-menerus menahan dan melahap cahaya putih yang turun. Begitu dia mendarat di Menara Hantu, tiba-tiba semuanya menerjang ke arahnya. Ini adalah bagian terlemah dari Menara Hantu, tapi disinilah semua pertahanannya dipadatkan. Bulan Gelap Ratu Kegelapan berteriak, aura kematian sudah cukup untuk melawan seluruh kota di antara awan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat cahaya gelap menyinari dirinya. Sebuah tangan besar berwarna hijau pucat muncul di udara dan menyelimuti Little N. Akar udara yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang. Raja Pohon beringin selalu memperhatikannya. Bergegaslah jika kamu hendak melakukan sesuatu. Saya tidak bisa menahannya terlalu lama. N kecil mencengkeram pedang pembunuh Buddha dengan kuat dengan kedua tangannya dan menusukkannya dengan keras ke tulang putih di bawah kakinya. Raja Pohon beringin dapat merasakan kemauan kuat dari alam hantu lapar dalam aura kematian yang kental, melahapnya hampir dengan histeris. Tangan besar, dengan cepat layu dan layu, terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Akar udara merayap seperti naga dan ular. Raja Pohon beringin bahkan sedikit menyusut. Namun, kecepatan pertumbuhan akar udara masih belum mampu mengimbangi korosi aura kematian. Mereka bersiul melalui celah di antara dahan, mendarat di tulangnya yang berkilau dan segera merembes ke dalam. Dalam sekejap mata, itu mewarnai tulang putihnya menjadi hitam pekat, membungkusnya lapis demi lapis dan meluas sampai ke pedang pembunuh Buddha di tangannya. Yang tersisa hanyalah dua titik api putih pucat di rongga matanya, yang juga menyusut sebelum padam secara bertahap. Medan perang terhenti. Kedua belah pihak tahu bahwa dia sangat penting dalam pertempuran ini, jadi mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang. N kecil tidak merasakan suka atau duka, tidak khawatir atau takut. Semua perhatiannya terkonsentrasi pada tangannya. Dia bahkan tidak menyisihkan satupun kekuatan untuk menahan korosi aura kematian. Ujung pedang pembunuh Buddha perlahan menembus menara hantu yang mencapai langit seperti duri yang tajam. Dibandingkan dengan luka yang disebabkan oleh pedang abadi yang terbengkalai, tusukan ini tampak lebih kecil. Gumpalan api keluar dari ujung pedang, meresap jauh ke dalam tulang putih di bawah kakinya. Tangan besar Raja Pohon beringin telah membusuk sepenuhnya. Aura kematian membanjiri dirinya, menutupi langit dan menutupi bumi. Di dalamnya, samar-samar dia bisa melihat wajah-wajah buram dan terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya membuka mulut besar mereka. N kecil mengeluarkan pedang pembunuh Buddha. Dengan ledakan, api putih pucat keluar dari bekas pedang, menyelimuti dirinya. Itu tidak cukup untuk menahan erosi aura kematian. Namun, dalam sekejap mata, apinya terus menyebar. Tulang putih yang panjangnya ribuan kaki mulai terbakar dan perlahan-lahan meleleh dalam nyala api. Segera setelah itu, dua tulang putih yang terhubung juga mulai terbakar. Menara hantu yang mencapai langit bagaikan api unggun yang dinyalakan oleh percikan api. Api yang berkobar membakar aura kematian yang kental. Pedang ini, jiwa pedang abadi yang terbengkalai juga tidak bisa berkata-kata. Memanfaatkan kesempatan ini, cahaya putih yang keluar dari kota di antara awan menembus ke bawah, menerangi menara hantu. Sementara itu, serangan gabungan dari para penggarap dan Raja Daemon melukai para akar pohon menara hantu dan menghancurkan beberapa lusin formasi. Situasi di medan perang justru sebaliknya. Mereka segera unggul. N kecil berdiri di tengah kobaran api. Kegelapan di sekelilingnya berangsur-angsur memudar saat dia menatap ke arah gerbang hantu lapar. Para hantu menatap api dengan ketakutan, merasakan ketakutan naluriah. Mereka hampir ingin mundur ke gerbang hantu lapar. Namun, kehadiran yang luar biasa tiba-tiba muncul dari gerbang hantu lapar. Dua titik cahaya hijau semakin terang dan terang, dan auman naga terdengar, penuh dengan kebrutalan. Seekor mayat naga bergegas keluar dari gerbang hantu lapar. Raja Yui Selatan berkata, itu adalah tubuh naga sejati. Naga adalah yang paling terkenal dan berkembang pesat di antara semua binatang dewa. Dunia ini pernah dikuasai oleh para naga, jadi mereka dilahirkan dengan kekuatan dan kecerdasan. Bahkan jika mereka mati, itu tetap menjadi masalah penting. Meskipun mayat raja naga baru berada pada kesengsaraan surgawi ketiga, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan raja mayat biasa. Setelah itu, mayat raja dan raja hantu muncul dari alam hantu lapar satu demi satu. Ada banyak eksistensi yang kuat dan menakjubkan seperti mayat raja naga. Bala bantuan dari alam hantu lapar telah tiba. Namun, raja pohon beringin menghela nafas lega di dalam. Akan sangat aneh jika tidak ada bala bantuan sampai sekarang. Namun, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Mereka harus menghancurkan inti menara hantu secepat mungkin agar mereka dapat menggunakan kekuatan dunia untuk menekan dan menutup gerbang hantu lapar. 1259 Mayat raja naga adalah orang pertama yang menanggung beban serangan paling berat. Saat ia hendak mengangkat kepalanya dan bernapas, ia dilalap lautan api. Ia panik dan mengedarkan ki mayatnya untuk bertahan, tetapi sesosok tubuh berkulit putih melewatinya. N kecil langsung terjatuh, menghindari tulang putih seukuran gunung. Cao Tik Sol Bel berbunyi dengan tergesa-gesa, dan Celestial Abandon Suat memotong lapisan rintangan, tidak menjerat musuh manapun. Saat dia mendekati gerbang hantu lapar, dia tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Namun, jika dia tidak bisa menghancurkan menara hantu dan menutup gerbang hantu lapar secepat mungkin, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Karena itu, dia mengambil keputusan dan langsung menuju inti menara hantu. Namun, semakin banyak mayat raja dan raja hantu yang keluar dari gerbang hantu lapar, dan semakin banyak musuh yang menghalangi jalan mereka. Serangan para penggarap dan raja monster semuanya diblokir oleh menara hantu, jadi sulit bagi mereka untuk membantu. Karena itu, dia menyerang formasi musuh sendirian. Meskipun dia memanfaatkan momentum api, mau tak mau dia terluka lagi dan lagi. Banyak retakan muncul di tulangnya. Raja Pohon beringin tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada hal ini, jadi dia menerjang ke depan. Jutaan akar menembus menara hantu dan menjerat hantu itu, membuka jalan untuknya. Little N akhirnya mendekati inti menara hantu. Dengan dua pedang di tangannya, dia menyelangkannya dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, inti pagoda hantu menyusut menjadi satu titik, meledak dengan cahaya yang dalam dan tenteram, menghentikan ujung pedang untuk bergerak lebih jauh. Suara Kaisar Li terdengar dari dalam, ikan telah mengambil umpannya. Saat dia berbicara, seluruh pagoda hantu mulai runtuh ke dalam. Tulang putih raksasa itu tiba-tiba menyusut seratus kali lipat, berubah menjadi sangkar tulang putih, menjebak N kecil di dalamnya. Kemudian, ia jatuh dengan cepat. Tidak bagus, ini jebakan. Raja Pohon beringin mengirim miliaran akar udara menuju penjara tulang, tetapi semakin dekat mereka ke gerbang hantu lapar, semakin cepat mereka layu. Selain itu, ada lebih dari seratus mayat gold, dan semuanya adalah raja yang telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi. Mereka memiliki keunggulan geografis dan membentuk formasi yang tidak dapat dilewati oleh akar apapun. Api di rongga mata Little N berkumpul. Dia mengangkat pedang abadi yang terbengkalai dan pedang pembunuh Buddha sebelum menurunkannya perlahan. Pedang itu tidak mungkin bisa menembus tulang putihnya, jadi tidak perlu mencobanya. Mungkin dia tidak punya peluang untuk menang sejak awal. Dia sendirian. Bagaimana dia bisa melawan alam hantu lapar, salah satu dari enam jalan reinkarnasi? Dia menatap bintang-bintang yang jarang melalui celah di dalam sangkar. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, King Shen, maafkan aku, aku harus mengingkari janjiku. Gerbang hantu lapar terbuka sedikit lagi, seolah tidak sabar untuk menelannya. Bulan hitam. Ratu kegelapan menyilangkan jarinya dan membentuk segel. Itu memancarkan cahaya biru keunguan yang samar. Sosoknya samar-samar terlihat. Lambat laun menjadi buram, samar, dan tipis. Tiba-tiba, ia menghilang dan muncul kembali di penjara tulang putih. Dalam cahaya redup, sosok Little N berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia mendapatkan kembali kecantikannya yang menakjubkan. Dia sedikit terkejut. Ibu. Ratu kegelapan berbalik dan menatap Little N dengan gembira. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada satupun suara atau pikiran yang bisa keluar dari sangkar tulang. Raja Yue Selatan berkata, ini adalah transposisi perpindahan Sekte Umbral Yin. Jalang, kamu juga murid Sekte Bulan Hitam, beraninya kamu merusak rencanaku. Aku akan menyiksa jiwamu semaksimal mungkin, dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Raungan Kaisar Li terdengar dari gerbang hantu lapar. Ratu kegelapan menundukkan kepalanya dalam diam. N kecil melangkah maju. Penjara tulang putih berdiri di atas gerbang hantu lapar. Kaisar Li berkata, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Jika kamu datang ke alam hantu lapar, aku akan melepaskannya. Ratu kegelapan melambaikan tangannya dengan cemas. N kecil berhenti, berbalik, dan pergi. Tiba-tiba, sebuah meteor emas melesat melintasi langit dan menyerangnya. Dia dalam keadaan linglung, tidak bisa mengelak tepat waktu. Cahaya keemasan menerpa punggungnya, dan dengan suara tulang retak, dia jatuh dari langit seperti burung yang terkena anak panah. Komet emas itu terbang mundur dan mendarat di tangan seorang biksu tua. Itu adalah palu ikan dari kayu. Biksu tua itu mengenakan topi pilus dan kasaya bersulam. Alisnya yang panjang seputih salju seperti embun beku, namun wajahnya lembut seperti bayi. Ada lapisan cahaya di belakang kepalanya, dan dia bersinar dengan cahaya kemasan. Dia turun dari atas perlahan dengan martabat yang tak terbatas. Biksu downless berseru, penasihat kekaisaran dari kiri. Ternyata, Biksu tua itu adalah pemimpin sekte Buddha di dunia, kepala biara kuilingguo, penasihat kekaisaran kiri kekaisaran sia besar. Otoritasnya adalah yang tertinggi, dan kekuatannya juga yang tertinggi. Tidak ada yang menyangka dia bersembunyi di balik bayang-bayang sepanjang waktu, hanya melancarkan serangan diam-diam pada saat ini. Biksu yang tidak marah itu menjadi marah. Dia maju selangkah dan bertanya, apakah kamu tidak takut mencemarkan nama baik penasihat kekaisaran dari kiri dengan tindakan rendahan seperti itu? Alis putih penasihat kekaisaran dari kiri bergerak-gerak. Untuk membunuh musuh demi Buddha, mengapa saya harus peduli pada reputasi belaka? Tidak marah? Bolehkah jika kamu melindungi Dasmon, tapi kamu sebenarnya melindungi musuh Buddha sekarang? Anda benar-benar telah jatuh terlalu dalam kejalan setan. Saya akan menghukum Anda ke kuilingguo dan merenungkan kesalahan Anda. Suaranya datar, tapi tidak ada keraguan, apalagi mengubahnya. Semua anak Buddha di dunia harus mendengarkan perintahnya. Biksu Downless berkata, adiku telah berbicara kasar, menyinggung penasihat kekaisaran. Mohon maafkan dia. Musuh Buddha benar-benar tidak dapat didamaikan dengan sekte Buddha kita, namun alam hantu lapar bahkan lebih merupakan masalah besar. Bagaimana kita bisa memperhatikan satu hal dan mengabaikan yang lain? Kuil Lingguo mempunyai rencananya sendiri mengenai masalah alam hantu lapar. Apa yang dikatakan penasihat kekaisaran ini mungkin bukan aturan emas, tapi sangat sedikit yang tidak diperhitungkan. Penasihat kekaisaran dari kiri melemparkan ikan kayu itu. Ia membengkak tertiup angin, dan retakannya melebar, menelan biksu yang tidak marah itu. Jika kamu melawan, hukumanmu akan berlipat ganda. Dasar celaka, biksu yang tidak marah itu berubah menjadi iblis perang dan mengirim ikan kayu itu terbang dengan sebuah pukulan. N kecil mendarat di tumbuh-tumbuhan yang subur. Keharuman bunga berkibar di udara, terbawa angin malam. Dia mendengar suara Raja Pohon beringin. N kecil, Kuil Lingguo telah memasang jaring yang tak terhindarkan. Banyak Raja Biksu sedang bergegas ke sana saat ini. Kekuatan alam hantu lapar sedang meletus. Saya tidak bisa menahannya lagi. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya keemasan melompati cakrawala, dan kehancuran dengan cepat menyebar ke seluruh padang rumput. Dalam sekejap mata, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya telah layu, dan banyak sekali bunga yang layu. Raja Pohon beringin tidak lagi berkata apa-apa. Musuh Buddha, he he, kamu monster. Anda tidak bisa hidup di dua dunia hidup dan mati, agama Buddha atau dunia setan. Apakah kamu masih ingin berjuang di ambang kematian? Jika kamu datang ke alam hantu lapar sekarang dan menerima kematianmu, aku masih bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Kalau tidak, jika dia sampai ke tangan keledai botak ini, dia akan tetap mati dengan mengenaskan. Kaisar Li tidak mau melepaskannya. Dia memerintahkan para hantu untuk mengelilinginya. Raja Monster tidak bisa menahan korosi dari kekuatan kematian, jadi mereka semua mundur jauh. Raja Pasir Unta Putih berkata, saya tidak percaya pada tipuan keledai botak, tapi ini adalah balasan dari kota Mutiara. Semua kultifator hebat mundur kembali ke Raja Naga Perak. Raja Yui Selatan mengerutkan keninya dalam-dalam, agak ragu-ragu. Salah seorang pejabat berkata, yang mulia, anak ini tidak punya hati. Dia bahkan tidak peduli jika ibunya sendiri menderita menggantikannya, jadi mengapa kita harus mempertaruhkan hidup kita demi dia? Mengapa kita tidak segera keluar dari sini dan membiarkan keledai botak memikirkan cara untuk menghadapi hantu-hantu yang mati itu? Raja Yui Selatan menghela nafas panjang. Raja Naga Perak berbelok ke arah selatan, terbang di udara. Hanya biksu downless yang tidak tahu bagaimana menghentikan kemarahan biksu yang tidak marah itu. Dia meliriknya dari waktu ke waktu, dan tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Musuh Buddha tetaplah musuh Buddha. Pedang abadi yang terbengkalai berkata, Tuhanku tercinta, jangan bersedih. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti orang-orang itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Namun, dalam situasi ini, saya tidak punya pilihan lain. Lebih baik aku menggorok leherku sendiri agar tidak dipermalukan dengan sia-sia. Kamu tahu betapa tajamnya aku, tidak akan ada rasa sakit. Dia berbaring di gurun, matanya yang halus memantulkan langit berbintang yang tak berujung. 1260. Li Feng Yuan memerintahkan dengan keras, pergi dan selamatkan dia. Namun, cahaya yang menyelimuti kota di antara awan perlahan meredup. Orang-orang bersayap di sampingnya semuanya memasang ekspresi dingin saat mereka mencabut kekuatan mereka. Meskipun Li Feng Yuan dapat mengendalikan kota di antara awan, dia membutuhkan kerjasama dari semua orang bersayap untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Dia berkata dengan marah, apakah kamu memberontak? Rajaku, Anda meminta kami untuk menangani alam hantu lapar. Kami sudah melakukannya. Tolong hentikan. Baiklah, jika kamu tidak bersedia membantuku, aku akan melakukannya sendiri. Li Feng Yuan mencibir saat dia mengendalikan kota di antara awan untuk turun. Kamu mempertaruhkan seluruh rakyat bersayap. Bahkan jika kamu menyelamatkannya, baik Quil Lingguo maupun alam hantu lapar tidak akan melepaskan ini. Sebagai raja rakyat bersayap, apakah Anda hanya peduli padanya dan tidak peduli dengan hidup dan mati semua orang bersayap di kota? Hati Li Feng Yuan bergetar, wajah-wajah yang familiar muncul di benaknya, dan ada banyak anak di antara mereka. Baginya, dua kata orang bersayap bukan lagi sekedar kata benda, tapi banyak kehidupan segar. Meskipun dia telah dipengaruhi oleh Li Qing Shan sejak lahir, dia tetaplah seekor burung phoenix yang baik hati. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka dengan mudah? Kota orang bersayap akan tinggal di sini. Saya sendiri yang akan turun. Apakah itu baik-baik saja? Li Feng Yuan hendak pergi ketika seseorang bersayap menarik lengan bajunya. Kamu menyanyiakan hidupmu. Terlebih lagi, bangsa bersayap tidak bisa hidup tanpa seorang raja. Semua orang bersayap berkata, Rajaku, mohon pertimbangkan kembali. Tanpa disadari, dia tidak hanya memiliki orang bersayap di dalam hatinya, tetapi orang-orang bersayap juga memiliki dia di dalam hati mereka. Kebajikan selalu bisa mengumpulkan hati orang. Dan orang-orang yang tidak punya hati. Tapi mereka ditakdirkan untuk kesepian. Ledakan. Meteor emas itu mendarat dan menciptakan kawah besar di gurun, menunjukkan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Namun, tidak ada seorang pun di dalam kawah. Cahaya Buddha bersinar menembus langit. Ada lebih dari 20 Raja Biksu. Guru Kiri tidak hanya mengumpulkan semua Raja Biksu di Kuil Lingguo, tetapi juga Raja Biksu dari semua sekte dan kuil besar di dunia untuk membunuh musuh Buddha. Biarpun dia bisa menghindari serangan ini, bagaimana dia bisa menahan kekuatan sebesar itu dengan tubuhnya yang terluka parah. Namun, Master Kiri tidak terus menyerang karena dia terhuyung menuju gerbang hantu lapar. Dunia kematian menolak semua makhluk hidup. Ia juga secara khusus menolak umat Buddha. Kiri Guru, haruskah kita mengejar? Tidak perlu, dia akan mati kemanapun dia pergi. Tuan Kiri meletakkan palu ikan kayunya dan menatapnya. Para hantu itu seperti anjing ganas yang berebut makanan, mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menerkam ke depan. Mereka semua bisa merasakan kemauan kuat dari alam hantu lapar. Jika dia secara pribadi bisa mengakhiri legenda alam hantu lapar ini, dia pasti akan mendapatkan manfaat tanpa akhir, dan menerobos kesengsaraan surgawi keempat juga akan menjadi hal yang mudah. Pilihan cerdas, biarkan dia datang. Kata-kata Kaisar Lee menghilangkan mimpi para hantu. Setelah merencanakan begitu lama, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memberi manfaat padanya? Raja Naga Zombie menerkam N kecil dengan ganas. Masing-masing giginya yang ganas dan saling bersilangan seratus kali lebih besar dari tubuhnya. Zombie Dragon King berhenti tepat di depan Little N. Pendar keluar dari lubang hidungnya, tapi tidak berani menggigit. Ini adalah aturan dari dunia hantu lapar. Berebut makanan dengan atasan jelas bukan pilihan cerdas. N kecil berjalan melewati hantu-hantu yang mirip gunung. Darah segar membasahi jubah putihnya dan menetes ke tanah, menimbulkan percikan api. Dia mendekati gerbang hantu lapar di bawah pengepungan yang ketat dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ratu Kegelapan di dalam sangkar tulang. Ratu Kegelapan mencengkeram tulang-tulang itu dengan kuat. Ekspresinya dipenuhi kesedihan dan keputus asaan. Suanyu. Ibu, tunggu aku. N kecil berkata dalam hati. Dengan lambayan tangannya, rambut panjangnya melayang ke udara, dan segenggam bola hitam tersebar ke sekeliling. Zombie Dragon King menatap bola hitam yang terbang ke arahnya dan tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia ingin mundur dan mundur. Ledakan. Lebih dari 30 bola hitam kecil meledak pada saat yang sama, berubah menjadi bola lampu merah yang terkondensasi dengan kekuatan yang menakutkan. Kemudian, mereka berkembang pesat, masing-masing menembakkan puluhan ribu sinar lampu merah. Sinar cahaya terjalin bersama, berubah menjadi bola lampu merah raksasa yang menelan segalanya dengan dia sebagai pusatnya. Tanah berguncang hebat, menimbulkan gelombang bumi setinggi beberapa ratus meter, mencapai beberapa ratus kilometer jauhnya. Gelombang udara seperti beberapa lusin badai yang bertumpuk, menari liar di sekitarnya. Para Raja Biksu berhenti di udara jauh, tidak mampu menstabilkan diri mereka sendiri. Ledakan terdengar di telinga mereka, membuat mereka tercengang oleh kekuatan penghancur yang mengerikan. Sedangkan untuk para Goul, mereka menanggung beban serangan yang paling berat. Pengepungan ketat mereka malah menjadi pukulan fatal. Mereka hancur berkeping-keping satu per satu, jiwa mereka tersebar. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, tapi rasanya sudah lama sekali berlalu. Awan jamur perlahan naik ke langit, dan lubang besar yang membentang sejauh seratus kilometer muncul di tempatnya semula. Bang! Kepala zombie Dragon King yang retak jatuh ke tanah. Api jiwanya telah padam. Beberapa lusin mayat raja dan raja hantu tewas di tempat, sementara sisanya terluka. Bagaikan burung yang kaget, mereka terbang mengitari lubang itu, takut mendekatinya. Itu adalah bola ranjau darat dari aliran Mohisme. Penasihat kekaisaran dari kiri mengerutkan keningnya. Dia mengenali asal-muasal bola hitam itu hanya dengan sekali pandang. Hanya Grandmaster Mohisme yang hebat yang bisa menyempurnakan bola petir ini. Mereka sangat sulit untuk disempurnakan dan sulit dikendalikan, sehingga tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Mereka hanya bisa digunakan untuk menyerang kota dan formasi. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan gunung yang dapat memusnahkan gunung. Mereka mengejar kekuatan penghancur tertinggi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak dari mereka. Namun, Biksu Daunless samar-samar mengingat bahwa ketika Li Qingshan membunuh penguasa istana koleksi pedang, dia telah memperoleh banyak bola petir ini. Awalnya, istana koleksi pedang berencana menggunakannya untuk membombardir aula penindas iblis, tapi dia tidak pernah mengira pedang itu akan digunakan di sini pada akhirnya. Mereka pada dasarnya mati bersama. Dia menghela nafas dalam. Bagaimanapun, biara Chandefanaga berhutang budi padanya dan Li Qingshan. Jika dia bukan musuh Buddha, mungkin dia sudah mewarisi posisi kepala biara. Penasihat kekaisaran dari kiri berkata, bola petir ini tidak membedakan antara teman dan musuh. Musuh Buddha adalah pusatnya, jadi dia pasti terluka parah. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membunuh musuh Buddha, atau dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Iya, jawab Raja Biksu. Biksu Daunless berkata, penasihat kekaisaran, ini adalah kesempatan yang diturunkan dari surga. Mengapa kamu tidak mengirim beberapa orang untuk menutup gerbang hantu lapar dan menyingkirkan masalah besar di dunia ini? Penasihat kekaisaran dari kiri sedikit ragu-ragu. Alam hantu lapar memang merupakan masalah besar. Mengaum. Raungan histeris terdengar dari gerbang hantu lapar. Kaisar Li jelas sangat marah. Bukan saja ia gagal dalam seluruh perencanaan dan persiapannya, namun ia malah mengalami kerugian besar. Aura mematikan melonjak keluar dari gerbang hantu lapar. Air mata itu melebar seperti mulut besar yang mengaum ke langit. Wastelen of Deat berkembang pesat hingga mendekati perbatasan provinsi kabut. Langit cerah kembali diselimuti awan gelap, dan menjadi semakin tebal. Di lautan pepohonan yang luas, Raja Pohon beringin menyaksikan hal ini terjadi. Dia tahu ini bukan hanya kekuasaan Kaisar Li. Besar kecilnya gerbang hantu lapar adalah hasil keseimbangan akhir antara kedua dunia. Bahkan jika menara hantu terus meningkat, itu hanya akan memperluas Wastelen of Deat. Ini adalah perluasan alam hantu lapar. Ia sangat ingin melahap dunia ini dan melahapnya. Kehancuran dunia sepertinya tidak bisa dihindari. Penasihat Kekaisaran dari kelompok kiri berkata, abaikan saja hantu-hantu ini untuk saat ini. Kita harus menemukannya. Dengan kekuatan Dewa, Raja Pohon beringin perlahan mengirimkan kesadarannya ke bawah tanah, tapi dia menyerah lagi. En kecil, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Itu bertentangan dengan perjanjianku dengan King San. Tapi aku juga tidak bisa berteman denganmu, karena aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Di bawah pengaruh aura mematikan, tubuh ratu kegelapan dengan cepat layu. Dia sedang sekarat.